Pada saat ini, api gagak emas di dalam pil tiba-tiba menyala dan langsung menerkam api sihir biru. Api sihir biru berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Api gagak emas awalnya berwarna emas, tetapi setelah diasimilasi oleh garis keturunan naga leluhur Longchen, warnanya berubah menjadi merah darah. Setelah berubah menjadi merah darah, aura api sihir biru membumbung tinggi. Rune merah terang kecil dari segel kaisar merah terus muncul di tengah api. Itu sangat indah. Di atas segel kaisar merah, filamen merah yang lebih cemerlang menjulur keluar, sepenuhnya terhubung dengan api sihir biru yang telah berubah warna. Dengan Flames of the Golden Crow, serta penelitian dan latihan yang telah dilakukannya selama beberapa hari terakhir, kultifasi Scarlet Emperor Inferno Cell tampaknya tidak sesulit yang dibayangkannya. Namun, Longchen tahu bahwa ini semua berkat Flames of the Golden Crow. Tanpa Flames of the Golden Crow, mustahil bagi Longchen untuk berhasil sekarang. Terlebih lagi, masih banyak masalah. Misalnya, rasa sakit di awal, atau konsentrasi setelahnya. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, maka dia tidak akan berhasil mengolah segel langit terbakar kaisar merah. Terlebih lagi, ini adalah teknik segel pertama yang paling mudah. Teknik segel kedua jauh lebih sulit untuk dikembangkan. Kultifasi kali ini cukup sempurna. Longchen sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi meskipun begitu, ia masih menghabiskan banyak waktu. Pada akhirnya, segel kaisar merah dan api sihir biru sepenuhnya dihubungkan bersama oleh filamen api yang padat. Mereka tidak dapat dipisahkan, dan api sihir biru berputar di sekitar pil merah darah di atas pusaran esensi sejati Longchen. Kesuksesan Longchen tampaknya merasakan bahwa segel langit terbakar Scarlet Tirk, satu-satunya di antara lima segel kaisar di telapak tangannya, tampaknya telah hidup kembali. Itu seperti kehidupan kecil yang ada di telapak tangannya. Longchen dapat merasakan setiap gerakan segel langit terbakar Scarlet Tirk. Di bawah kendali segel kaisar merah, seluruh apercer bela diri miliknya sepenuhnya dilalap api. Longchen dapat merasakan bahwa suhu tangan kanannya jauh lebih tinggi daripada tangan kirinya. Di antara sisik berwarna merah darah, ada nyala api merah darah samar yang mengalir. Kekuatan lengan ini meningkat dalam garis lurus, jauh lebih besar daripada lengan kirinya. Pada saat ini, Longchen merasa seperti ada gunung berapi yang tersembunyi di telapak tangan kanannya. Selama Longchen menginginkannya, kekuatan agung itu dapat meletus dan menyapu bersih kapan saja. Setelah dia berhasil, seluruh lengannya gemetar. Kekuatan yang luar biasa. Jika aku mempelajari jurus ini sebelumnya, aku pasti bisa membunuh Feng Xuan secara langsung. Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan segel pembakaran kaisar merah setidaknya 10 kali lebih kuat dari segel kehancuran ilahi. Dengan Ki Longchen saat ini, bahkan jika dia berubah menjadi jiwa naga, dia hanya bisa menggunakannya paling banyak satu kali. Scarlet Emperor Incinerating Cell memang merupakan keterampilan tempur tingkat kaisar. Bagi Longchen, itu hampir sama dengan teknik melarikan diri dari darah. Membuka telapak tangannya, segel kaisar merah dari lima segel kaisar memancarkan cahaya merah darah yang berkilauan. Orang bisa melihat api merah kecil muncul dalam pola segel kaisar merah. Ini adalah api yang terbentuk dari perpaduan api gagak emas dan api sihir biru. Api gagak emas seharusnya memainkan peran utama. Dengan pikiran Longchen, seluruh lengannya terbakar dengan api berwarna merah darah. Suhu yang membara itu bahkan mengejutkannya. Aku sekarang telah menjadi siaolang, Longchen tersenyum tak berdaya. Namun, apinya adalah api yang yang sangat kuat yang sangat berkobar, sementara api leluhur iblis ketenangan kesembilan milik siaolang adalah api yin yang sangat kuat yang menyeramkan dan dingin. Keduanya tidak saling bertentangan. Segel kaisar merah cocok untuk api yang, jadi api leluhur iblis ketenangan kesembilan milik siaolang tidak cocok untuk kultifasi Longchen. Sungguh energi api yang kuat. Melihat Longchen berdiri, dia tampak berhenti berkultifasi. Mosiaolang muncul di depannya dan menatap api di tangan Longchen dengan heran. Dalam hal api, Sun Devoring di Rewolf adalah seorang ahli. Jika dia mengatakannya, itu membuktikan kekuatan Scarlet Emperor incinerating cell. Longchen mengangguk. Segel kaisar pertama relatif sederhana, tetapi akan merepotkan di masa mendatang. Namun dengan kartu truf tersebut, ia akan mempunyai skill pambungkas lain yang dapat menyelamatkan nyawanya di Primeval Cemetery. Ngomong-ngomong, siaolang, sudah berapa hari berlalu sejak aku berkultifasi? Sudah 33 hari. Hanya tersisa 7 hari sebelum kita meninggalkan pemakaman primordial, kata siaolang. Kalau begitu, aku akan mengonsolidasikan kultifasiku terlebih dahulu, lalu menemani mereka sebentar. Semua hal baik pasti akan berakhir. Sebelum aku pergi, aku hanya bisa berkumpul dengan baik. Setelah berkata demikian, Longchen memilah-milah metode kultifasi mental dan cara menggunakan segel pembakaran kaisar merah. Suatu hari kemudian, dia kembali ke kota kaisar Beladiri. Di bawah pengaturan Longyue, seluruh istana kekaisaran Sagewushu berada di jalur yang benar. Di kota kaisar Beladiri, Liu Yi telah belajar mengendalikan mayat iblis kuno. Setelah beberapa waktu berkultifasi, Longshan dapat menampilkan kekuatan tempur tingkat keempat alam Beladiri bumi tanpa masalah. Dengan mereka menjaga kota kaisar Beladiri, Longchen benar-benar merasa tenang. Di istana kaisar Beladiri, Longchen bertemu dengan Longyue. Longchen awalnya membuat pengaturan dengan anggota lama aliansi Wushu. Setelah melihat Longchen, dia buru-buru meninggalkan yang lain dan pergi ke Longchen. Bagaimana kultifasimu? Longyue bertanya penuh harap. Aku sudah menyelesaikan satu segel kaisar. Namun, akan sulit bagiku untuk menyelesaikan yang lain. Kata Longchen terus terang. Ini sudah sangat bagus. Longyue tersenyum manis dan berkata, aku akan berangkat sekitar lima atau enam hari lagi. Sejujurnya, aku benar-benar enggan meninggalkanmu. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, begitu banyak waktu telah berlalu. Hari pertama aku bertemu denganmu terasa seperti kemarin. Ya, kakak perempuan akan selalu secantik ini. Longchen menganggup dan menggoda. Dia kemudian bertanya, apa yang kamu bicarakan dengan orang-orang dari aliansi Wushu? Mereka ingin kamu mengumumkan bahwa kamu akan menggantikan posisi kaisar bela diri dan menjadi penguasa pengadilan kekaisaran Suci Wushu. Longyue tersenyum pada Longchen. Kau tahu aku tidak bisa tinggal di sini, kata Longchen. Tentu saja aku tahu. Namun, aku akan memberi tahu mereka setelah kau pergi. Haha. Di kota kaisar bela diri, Longchen tinggal cukup lama. Kemudian, dia pergi ke klan Huangfu. Tidak mudah bagi Huangfuki untuk bertemu Longchen. Tentu saja, dia tidak ingin Longchen pergi. Kakak, biar ku beritahu. Aku sudah tahu apa itu alam bela diri. Ayahku berkata bahwa dalam waktu setengah bulan, aku akan menjadi ahli alam bela diri bumi. Aku akan menjadi guru baru. Huangfuki menarik lengan Longchen dan berteriak dengan gembira. Longchen tidak memberitahunya bahwa dia akan pergi. Setelah berbicara dengannya beberapa saat, setelah dia pergi berkultivasi, Longchen berbicara dengan Huangfu Fengchen. Aku benar-benar minta maaf. Aku ingin mencari cara agar kau bisa memulihkan kekuatanmu, tapi aku tidak punya waktu. Kata Longchen. Tidak apa-apa. Huangfu Fengchen tersenyum dan berkata, kondisi pikiranmu berbeda denganku. Untuk saat ini, kekuatan tidak penting lagi bagiku. Begitu kiki tumbuh dewasa, aku akan bisa sedikit bersantai dan menjalani kehidupan sebagai pasangan abadi bersama istriku. Jalan kultivasi terlalu berbahaya dan kejam. Sejujurnya, aku harus berterima kasih kepada Feng Xuan atas kesempatan untuk beristirahat ini. Keadaan pikirannya sangat baik, jadi Longchen tidak khawatir. Jika dia bisa bersama orang yang dicintainya, kekuatan dan sebagainya tidaklah penting. Tetapi Longchen telah jatuh dalam perangkap ini, dan tidak ada jalan keluar. Setelah diam-diam meninggalkan klan Huangfu, Longchen pergi menemui Liu Yi untuk terakhir kalinya. Dia tidak mendekatinya, tetapi hanya menatapnya dari jauh. Liu Yi duduk sendirian di pavilion dan tenggelam dalam pikirannya. Longchen tidak ingin mengganggunya. Setelah menggertakan giginya, dia meninggalkan kota Kaisar Beladiri bersama Xiaolang. Setelah menemukan tempat yang damai, Longchen diam-diam menunggu tibanya saat terakhir. Dia tahu bahwa mulai besok dan seterusnya, akan ada badai berdarah lagi. Malam ini adalah malam menjelang badai. Masih banyak tantangan yang menunggunya. Hanya dengan kegigihan dia bisa menjadi ahli yang sesungguhnya. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan hanya pergi diam-diam. Secara keseluruhan, pertemuan dan pengalaman yang beruntung dari dinasti Wushu Sage ini cukup bagus. Aku juga memiliki kekuatanku saat ini. Selanjutnya, pemakaman primordial. Longchen melihat kekejauhan. Bintang-bintang yang tak berujung telah menjadi jalur darah baginya. Kakak, Mo Xiaolang mengingatkannya saat ini. Longchen menunduk dan melihat bahwa token makam kuno yang tergantung di dadanya kini bersinar dengan cahaya abu-abu redup. Ini akan segera dimulai. Xiaolang, masuklah ke alam kekosongan besarku. Longchen menyipitkan matanya dan berdiri. Anak serigala itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berubah menjadi api hitam dan memasuki tubuh Longchen. Dikatakan bahwa token makam kuno ini hanya dapat membawa satu orang ke pemakaman primordial. Namun, karena Longchen memiliki ruang seperti alam kekosongan besar, ia secara alami dapat membawa orang sebanyak yang ia inginkan. Setelah Xiaolang masuk, wajah Longchen berubah serius dan dia memegang token makam kuno di tangannya. Token makam kuno yang awalnya dingin kini memancarkan energi hangat. Sudah waktunya, Longchen merasa bahwa token makam kuno yang awalnya biasa ini kini memancarkan aura kuno yang menyelimuti Longchen dalam ruang tertutup. Pada saat ini, token makam kuno bersinar dengan cahaya terang dan susunan abu-abu muncul di depan Longchen. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Rune-rune ini berputar dan semuanya berenang menuju tubuh Longchen. Longchen tidak melawan dan membiarkan kekuatan ini mengelilinginya. Dia merasa bahwa dia saat ini berada dalam susunan teleportasi dan kekuatan susunan teleportasi itu aktif dengan cepat. Pada saat ini, Fajar telah menyingsing. Ketika sinar matahari pertama muncul di cakrawala dan menyinari tubuh Longchen, gelombang ilusi muncul di tubuh Longchen. Kekuatan yang mengejutkan bekerja pada tubuhnya dan dapat dilihat bahwa tubuhnya perlahan menghilang ke udara. Dia menghilang dari dinasti petapa wushu suci begitu saja. 1292. Tentu saja, Longchen hanya menekan prestis semereka. Xiaochen adalah seseorang yang tahu batas kemampuannya. Ketika pihak lain datang untuk menggertaknya, pembalasan dendamnya telah menyebabkan kematian Lu Junyu dan wanita kepala Balai Istana Dewa Surgawi. Kemudian, dia mempermalukan Balai Hukuman Istana Dewa Surgawi dan bahkan menyinggung tetua tertinggi kedua, menyebabkan tetua tertinggi kedua jatuh ke dalam keadaan gila dan terhina. Xiaochen sudah melakukan cukup banyak hal. Tidak ada gunanya untuk terus memaksa mereka. Tujuan awal Longchen adalah memasuki Istana Dewa Beladiri. Kemudian, ketika Lu Junyu membuat masalah, dia hanya ingin memberinya pelajaran. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tidak tertarik pada 3000 istana, yang merupakan kekacauan besar. Di hadapan tatapan kaget orang banyak, Longchen tiba-tiba tersenyum. Longchen melemparkan dua ahli klan Lu di tangannya ke tanah seperti sampah, menimbulkan awan debu. Dua ahli klan Lu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Aku hanya bercanda denganmu. Aku akan bertarung lagi besok, jadi aku tidak akan menemanimu. Longchen meregangkan tubuhnya dengan malas seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, semua orang merasa tidak berdaya. Keadaan sudah mencapai titik ini. Apakah ada makna dari pertempuran besok? Jelas tidak. Pertarungan peringkat naga tersembunyi ini dapat dianggap berakhir hari ini. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa mereka telah gagal. Pengawas istana dewa bela diri tampaknya tidak berguna. Bagi Longchen, menindas tetua tertinggi kedua sampai sejauh itu sudah merupakan tamparan yang kejam di wajahnya. Bagaimana tetua tertinggi kedua bisa menerima ini? Pada saat ini, melihat dua ahli klan Lu terluka parah, wajah tetua tertinggi kedua menjadi suram. Dia berkata, setelah memamerkan kehebatanmu, kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kau bisa mencoba dan melihat apakah kau punya kemampuan untuk menghentikanku? Longchen berkata dengan bangga. Di dalam hati setiap orang, dia sudah berada pada level yang sama dengan tetua tertinggi kedua. Huff! Tetua tertinggi kedua tidak mengatakan apa-apa dan tiba-tiba menyerang. Longchen tersenyum saat menerima serangan itu. Keduanya langsung menjadi tidak bisa dibedakan. Yang bisa dilihat hanyalah bahwa karena pertempuran mereka, semuanya runtuh dan penuh dengan lubang. Longchen sengaja mengarahkan pertempuran ke arah Istana Dewa Surgawi. Serangannya yang biasa saja dapat menyebabkan banyak korban di Istana Dewa Surgawi. Penduduk aulah hukuman juga menderita banyak korban yang mengerikan. Haha, mari kita lanjutkan pertarungan. Mari kita lihat apakah kau bisa melukaiku terlebih dahulu, atau apakah orang-orang balai hukumanmu akan mati terlebih dahulu. Kurasa kau harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Longchen tertawa keras, tawanya menggetarkan seluruh planet kekaisaran. Tetua tertinggi kedua hampir menjadi gila. Pada saat ini, Longchen muncul di langit. Pertarungan antara keduanya telah berakhir. Meskipun Longchen dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak terluka sama sekali. Dia melihat kekacauan Istana Dewa Surgawi dan aulah hukuman dan tertawa terbahak-bahak. Orang tua, aku harus membuatmu mengakui bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku, Longchen, seperti ini. Aku tidak takut, aku tidak takut padamu. Aku melihat Istana Dewa Surgawi dan aulah hukuman sebagai anjing. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Suara ini hampir membuat sesepuh tertinggi kedua pingsan karena marah. Sayangnya, Longchen seperti ikan loah, tidak mau melawannya secara langsung. Longchen benar. Dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Namun, bagaimana dia bisa menghilangkan kemarahan di hatinya? Dia adalah seseorang yang sudah terkenal selama ribuan tahun. Hari ini, dia dipermalukan oleh seorang anak kecil. Jika ini menyebar, reputasinya akan hancur. Kejutan yang diberikan Longchen kepada semua orang hari ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, semua orang sudah mati rasa terhadapnya. Tidak peduli seberapa menantangnya Longchen, mereka mungkin akan menerimanya. Kedua pihak saling berhadapan sekali lagi. Tetua tertinggi kedua tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Ia bagaikan binatang buas di dalam hatinya, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia ingin menerkam keluar dari tubuhnya dan menggigit Longchen sampai mati. Namun, semakin dia bertarung, semakin banyak orang dari Allah hukuman yang mati. Reputasinya semakin diinjak-injak oleh Longchen. Terutama kalimat itu, apa yang bisa kau lakukan padaku. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani mengatakan sesuatu seperti itu padanya. Dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Tak peduli seberapa keras ia bertahan, niat membunuhnya tetap ada dan tumbuh dengan cepat. Cukup. Tiba-tiba, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Longchen tertegun. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang tampak biasa saja dengan jubah abu-abu tiba-tiba muncul di belakangnya. Lelaki tua ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya ia sangat kuat. Ia jauh lebih kuat daripada leluhur Mo dan leluhur Luan. Hanya kaisar dunia yang dikagumi Longchen yang mungkin memiliki kekuatan seperti lelaki tua biasa ini. Longchen tiba-tiba menoleh. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa membedakan antara lelaki tua ini dan tetua tertinggi kedua. Seolah-olah dia tidak ada sama sekali, seolah-olah dia telah menyatu dengan Dao Surgawi. Dia memancarkan perasaan ilusi dan tidak memiliki emosi apapun. Dia seperti batu yang telah terkena angin dan hujan sepanjang tahun dan ditutupi lumut. Ketenangan dan kealamian di matanya membuat Longchen merasakan sedikit rasa hormat dan kekaguman. Pada saat yang sama, dia juga merasakan rasa kedekatan. Hanya sekilas dari seorang ahli seperti itu sudah cukup untuk menenangkan kekerasan di hati Longchen. Dia memang sedikit gila hari ini. Salam, senior. Longchen menyingkirkan kesombongannya dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum padanya dengan cara yang sangat alami. Tanpa perlu ada yang memberitahunya, Longchen dapat menebak identitas lelaki tua ini. Tanpa diragukan lagi, dia adalah orang yang paling mengerikan di tiga ribu istana. Dia adalah tetua tertinggi pertama balai hukuman, orang dengan posisi tertinggi di tiga ribu istana. Yang berbeda dari tetua tertinggi lainnya adalah dia dikirim oleh Istana Dewa Beladiri untuk mengelola tiga ribu istana. Tiga ribu istana itu merupakan fondasi Istana Dewa Beladiri. Bagi Istana Dewa Beladiri, ketiganya adalah yang terpenting. Ketika lelaki tua itu muncul, semua orang tercengang. Kemudian, mereka semua berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Salam, tetua tertinggi pertama. Bahkan orang-orang dari Aula Hukuman Istana Dewa Surgawi melakukan hal yang sama. Para tetua agung lainnya pun bergegas membungku hormat, termasuk tetua agung kedua yang masih terbakar amarah. Bangunlah, kata tetua tertinggi pertama. Baru pada saat itulah semua orang berdiri dan menatap lelaki tua legendaris ini dengan mata penuh rasa hormat. Pada saat ini, orang-orang di Aula Hukuman menjadi sombong. Bukankah kamu sangat sombong, Long Chen? Sekarang penatua tertinggi pertama ada di sini, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Orang pertama yang diperjuangkan adalah tetua tertinggi kedua. Dia menunjukkan ekspresi cemas dan berkata cepat, kakak, kamu pasti sudah melihat apa yang terjadi hari ini. Long Chen, dia. Pada titik ini, tetua tertinggi pertama sudah melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan di bawah dan berkata dengan suara yang sangat pelan, saya melihat apa yang terjadi hari ini. Kelalaian balai hukuman adalah kesalahan orang tua ini. Mulai hari ini dan seterusnya, orang tua ini akan mereformasi balai hukuman dan tidak akan menoleransi siapapun. Jika Kaisar melanggar hukum, dia akan dihukum sama seperti rakyat jelata. Mengenai masalah hari ini, orang tua ini tidak ingin melanjutkannya. Mereka yang mendatangkan kejahatan pada diri mereka sendiri tidak akan bisa hidup. Perkataan tetua tertinggi pertama mengejutkan semua orang di tiga ribu istana. Meskipun mereka belum pernah melihat tetua tertinggi pertama ini sebelumnya, dia tampak berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dia adalah orang yang jujur, berbeda dari tetua tertinggi kedua dan yang lainnya yang menoleransi kejahatan. Jika memang begitu, semua orang akan bersorak. Yang mereka butuhkan adalah lingkungan yang adil dan jujur. Semua orang mulai bersorak. Adapun kalimat, mereka yang mendatangkan kejahatan pada diri mereka sendiri, jelas ditujukan kepada Lu Junyu. Ini sebenarnya berarti bahwa penatua tertinggi pertama tampaknya berada di pihak Longchen. Ini. Dalam imajinasi mereka, Longchen telah menyinggung martabat balai hukuman. Sebagai kepala balai hukuman, tetua tertinggi pertama seharusnya membunuh Longchen. Perbedaan antara kenyataan dan imajinasi terlalu besar. Ekspresi dari lima tetua tertinggi lainnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Kenyataannya, mereka lah yang paling memahami tetua tertinggi pertama. Dia jarang muncul, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Sebagian besar waktu, mereka berlima adalah orang-orang yang menangani sebagian besar masalah. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dirinya. Dia telah memutuskan untuk mereformasi aulah hukuman. Tentu saja, reformasi ini merujuk pada mereka berlima. Bagi mereka, ini bukan hal yang baik. Di masa mendatang, mereka tidak akan lagi memiliki belas kasihan di depan balai hukuman. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan tetua tertinggi kedua tidak punya nyali untuk melawan ahli super yang diincar istana dewa bela diri ini. Longchen juga agak terkejut. Ini memang seorang tua yang patut dihormati. Penatua tertinggi pertama, dalam hal hukuman, Longchen membunuh orang yang tidak bersalah hari ini. Dia telah melakukan dosa besar. Bagaimana menurutmu, penatua tertinggi kedua masih menolak untuk menyerah dan berbicara kepada penatua tertinggi pertama dengan nada negosiasi. Wu Feng, kau menjadi lebih berani sekarang setelah mencapai alam kesengsaraan. Tetua tertinggi pertama menatapnya dengan tenang. Penatua tertinggi kedua merasa bulu kuduknya berdiri. Ia segera menundukkan kepala dan menutup mulutnya. Pada saat ini, tetua tertinggi pertama membuat pengumuman lain. Pertarungan peringkat naga tersembunyi belum berakhir. Hanya ada kecelakaan kecil hari ini. Besok adalah pertarungan terakhir. Semuanya, silakan kembali dan bersiap. Aku akan menonton pertarungan besok secara langsung. Kerumunan itu menjadi gempar. Dengan adanya tetua tertinggi pertama yang mengawasi, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Sejujurnya, pemenangnya masih belum ditentukan. Longchen saat ini memiliki poin tertinggi. Dia telah memenangkan enam pertandingan berturut-turut dan telah mengumpulkan sebelas poin. Berikutnya adalah Feng Zilin. Dia telah memenangkan lima pertandingan dan memiliki total sepuluh poin. Awalnya, Lu Junyu akan menjadi yang berikutnya. Namun, dia sudah meninggal. Jika namanya dihapus, itu akan menjadi Suezi dan kemudian Yan Qingchen. Dalam pertandingannya dengan Suezi, Feng Zilin telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia hampir sama kuatnya dengan Longchen hari ini. Oleh karena itu, masih ada ketegangan dalam pertempuran besok. Jika Feng Zilin menang, dia dan Longchen akan seri pada posisi pertama. Tidak ada ketegangan saat Suezi memperoleh tempat ketiga. Kisah Feng Zilin dan Longchen telah menimbulkan kegemparan di 3.000 aula besar. Tidak ada kekurangan orang yang suka bergosip di dunia ini. Skandal mereka masih beredar di antara orang-orang. Faktanya, pertarungan antara Longchen dan Lu Junyu seperti pertarungan antara dua rival cinta. Tentu saja, skandal antara Longchen dan Feng Zilin berbeda karena mereka berada di pihak yang berseberangan. Oleh karena itu, pertarungan besok masih sangat menarik. 1293 Tetua Agung-Agung memanggil Longchen. Tampaknya Longchen dihargai oleh Tetua Agung. Faktanya, banyak orang menghormati dan menghargai Longchen karena dia pemberani dan berdiri di sisi keadilan. Moral keluarga Lu telah jatuh ke titik terendah sejak dimulainya peringkat naga tersembunyi. Mereka akan lebih bersedia membiarkan Longchen mengambil alih istana 3.000. Setidaknya, Longchen tampak seperti orang yang adil. Mereka tidak ingin keluarga Lu menyalahgunakan kekuasaan mereka dan secara terbuka melanggar aturan. Longchen sebenarnya sudah menduga hal ini. Setelah kekuatan Sol Reversal Sein Jade disingkirkan, Longchen merasa pusing beberapa saat lalu sadar kembali. Pertarungan hari ini telah menghabiskan banyak energi. Sol Reversal Sein Jade terakhir juga membuat Longchen sangat lelah. Wajahnya sedikit pucat. Adapun Han Yun-Sing dan Namong Lai, mereka berada dalam kondisi yang lebih baik. Setelah keluar, Han Yun-Sing dan Namong Lai berperilaku lebih baik dan segera memberi hormat kepada Tetua Agung. Salam, Senior Murong. Mem, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku ingat saat aku datang ke Istana 3000, kalian masih anak-anak yang berusia kurang dari 100 tahun. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Tetua Agung berkata dengan emosional. Han Yun-Sing dan Namong Lai bertingkah seperti junior di hadapan Tetua Agung tertinggi dan segera mengobrol dengan Tetua Agung tertinggi. Chen kecil, pergilah bersama senior Murong. Namong Lai menatapnya. Long Chen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Namong Lai dan Han Yun-Sing, dia mengikuti Tetua Agung. Setelah berjalan dalam diam selama beberapa saat di bintang kekaisaran, Tetua Agung berhenti di sebuah gunung tinggi. Dia melihat orang-orang di bawah dan tidak berkata apa-apa. Pena Tua Agung, perintah apa yang kau miliki untukku? Tanya Long Chen. Tidak banyak. Lelaki tua itu tersenyum dan menatap awan di bawah. Kau punya banyak rahasia, rahasia yang membuat orang-orang sangat bersemangat. Long Chen sedikit waspada, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetua Agung terkekeh dan berkata, Jangan gugup. Saat itu, aku melihat orang yang menyelamatkan Han Yun-Sing dan Namong Lai dari jauh. Dia ayahmu, kan? Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Benar, itu ayahku. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, Memang, hanya orang-orang dari tempat itu yang memiliki bakat seperti itu. Mereka baru berusia 20-an tahun, tetapi mereka telah mencapai alam yang orang lain perlu waktu ribuan tahun untuk mencapainya. Tempat itu. Hati Long Chen bergetar, dia sangat gembira. Bukankah ini berarti orang tua ini tahu dari mana ayah Long Chen berasal? Tepat saat Long Chen dipenuhi harapan dan hendak menanyakannya, lelaki tua itu menyelah. Benar sekali. Begitu kau dewasa, kau akan belajar tentang tempat itu. Mengetahuinya terlalu dinibukanlah hal yang baik, jadi aku tidak akan memberitahumu. Tidak banyak orang di tiga wilayah dan sembilan alam yang tahu tentang tempat itu. Long Chen merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. Namun, dia benar-benar ingin tahu tentang hal itu. Xiao Chen tahu bahwa karena pihak lain sudah mengatakannya, mustahil untuk memorek informasi apapun darinya. Jadi dia menutup mulutnya dan berkata, Itu juga tidak apa-apa. Aku akan mencari tahu suatu hari nanti. Orang tua itu menganggup dan berkata, kamu memiliki temperamen yang baik. Kamu adalah junior yang aku sukai. Namun, kamu harus menahan amarahmu setelah mencapai istana dewa bela diri. Terima kasih banyak, tetua agung. Junior ini tahu batas kemampuannya, Long Chen segera berkata dengan hormat. Baiklah, tidak ada yang lain. Kau bisa kembali. Perhatikan gadis itu dalam pertempuran besok, kata tetua agung-agung. Jika bahkan tetua agung-agung memperingatkannya, Feng Zilin pasti tidak akan mudah dihadapi. Long Chen menjadi waspada. Setelah berpamitan, dia menuju ke arah istana naga jahat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan tirai malam mulai turun. Setelah pertempuran besok, Long Chen ingin pergi ke kota kekacauan primal bintang 9 dan menangani masalah naga alam semesta foy terlebih dahulu. Ketika dia hendak mencapai istana naga jahat, seorang gadis dengan gaun putih panjang dan kerudung ungu menghalangi jalannya. Melihat rambut panjang itu berkibar di udara, Long Chen langsung tahu siapa orang itu. Mari kita bicara. Feng Zilin berkata dan berjalan menjauh. Long Chen melirik sosok anggun dan lekuk tubuhnya yang menonjol. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya. Hari ini, langit dipenuhi bintang. Sungai-sungai mengalir deras di bintang kekaisaran. Feng Zilin berhenti di samping sebuah sungai besar. Ada rumput hijau subur di sampingnya. Sungai itu sangat jernih, dan ikan serta udang di dasarnya dapat terlihat dengan jelas. Cahaya bintang berhamburan dari langit bagaikan mimpi. Pemandangan yang indah, wanita-wanita cantik, ini tidak diragukan lagi sangat menyenangkan. Namun, Long Chen tidak peduli tentang ini. Ketika gadis itu menoleh ke belakang dengan tenang, Long Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, ini akan berakhir besok. Kurasa tidak ada yang perlu dikatakan. Feng Zilin tidak berbicara pada awalnya. Sejak dia dikalahkan oleh Long Chen di Istana Naga Jahat, dia menjadi sedikit aneh. Dia sangat dingin dan pendiam, tidak sekeras dan manja seperti sebelumnya. Saya rasa saya hanya bisa hidup sebulan lagi, Feng Zilin tiba-tiba berkata. Feng Zilin tiba-tiba berkata. Dia mengatakannya dengan santai, seolah-olah dia tidak sedang membicarakan tentang hidupnya. Long Chen tercengang. Awalnya dia tidak mengerti apa maksud wanita itu. Setelah beberapa saat, dia mengerti. Pasti hantu di tubuhnya yang membuat masalah. Orang di tubuhnya tidak lebih lemah dari wanita di tubuh yang lincing. Jadi, mengapa dia hanya bisa hidup selama sebulan? Itu semua karena Long Chen. Besok adalah hari pertarungan. Bahkan jika dia bisa memenuhi keinginannya yang sudah lama diidam-idamkan dan mengalahkan Long Chen pada akhirnya, lalu kenapa? Dia akan kehilangan nyawanya. Agar bisa bersaing, dia telah menyerahkan nyawanya. Dalam aspek ini, dia agak mirip dengan Lu Junyu. Long Chen terdiam beberapa saat. Ia merasa lebih baik menjelaskan semuanya, jadi ia berkata, sebenarnya, menurutku ada banyak hal yang tidak perlu. Apakah kita benar-benar memiliki dendam sebesar itu? Kepribadianmu benar-benar sulit ditanggung. Kau tidak pernah diganggu sejak kecil. Kita berasal dari tempat yang sama. Tidak perlu bertengkar sejauh ini. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kau tahu. Feng Zilin terkekeh dan mengejek dirinya sendiri. Memangnya kenapa? Aku sudah sejauh ini, dan tidak ada jalan kembali. Aku akan membayar harga atas sikap impulsifku karena kekeras kepalaanku sendiri. Melihatnya seperti ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya cukup menyedihkan. Dia tidak memiliki banyak niat membunuh terhadapnya, tetapi jika Long Chen ingin menyelamatkannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Jangan bicarakan ini terlebih dahulu, apakah dia dapat menaklukkan jiwa di dalam tubuhnya atau tidak, itu tidak pasti. Apakah dia akhirnya bunuh diri, atau menjadi buta seperti Li Suanji? Bagi Long Chen, hal itu tidak sepadan bagi wanita seperti itu. Long Chen merasa bahwa Feng Zilin pantas menerima apa yang terjadi hari ini. Ditambah lagi, Long Chen juga tahu bahwa dia telah berkorban terlalu banyak untuk sampai sejauh ini. Dia akhirnya bisa membuktikan dirinya dan memenuhi keinginannya. Dia tidak akan menyerah. Besok, kau akan membunuhku. Long Chen menatapnya dengan dingin. Ya, kalau tidak, apa yang harus kulakukan selama sebulan ini? Feng Zilin berkata dengan hampa. Dia mundur beberapa langkah dan berputar di depan Long Chen. Gaunnya menari-nari tertiup angin. Di bawah sinar bulan, kulitnya yang putih dan gaunnya yang berkibar-kibar sangat mempesona. Setelah memutar beberapa putaran, Feng Zilin sedikit lelah. Dia menatap Long Chen dengan linglung dan berkata, bagi saya, mungkin saya terlahir dengan nasib tragis. Besok adalah harapan saya yang sudah lama saya dambakan. Saya tidak akan menahan diri. Saya ingin hidup saya tanpa penyesalan. Kalau tidak, saya akan terlalu sedih. Wanita gila ini. Long Chen ingin menamparnya dan membangunkannya. Namun, dia tidak mampu melakukannya, jadi dia membiarkannya saja. Aku tahu tentang roh bela diri dewa di tubuhmu, Long Chen tiba-tiba berkata. Kau tahu. Feng Zilin sedikit terkejut dan berkata, Kau tahu, tetapi kau tidak menyebutkannya. Kau benar-benar bisa menahannya. Iya, ketika aku keluar dari pemakaman kuno, kupikir dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Dia berkata dia bisa membuatku memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam langit. Saat itu, aku sangat senang. Jadi dia benar-benar iblis yang ingin menguasai tubuhku. Dia pasti mendengarkan kita sekarang. Dengar, dia tertawa bangga. Orang yang tinggal di tubuh ini di masa depan bukanlah aku. Long Chen terdiam. Sampai jumpa besok. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Long Chen berbalik dan pergi. Feng Zilin membelalakkan matanya. Dia memperhatikannya menghilang ke dalam kegelapan sedikit demi sedikit. Setelah dia benar-benar menghilang, dia jatuh dengan lembut ke tanah. Gaunnya terhampar di rumput. Matanya menatap bintang-bintang di langit. Tidak ada banyak semangat di matanya. Apa tujuan hidup? Hari kedua tiba sesuai jadwal. Meski kemarin sempat terjadi kecelakaan, namun antusiasme penonton terhadap hari kedua tak kalah dari hari pertama. Sebab, hari kedua adalah hari lahirnya sang juara sejati. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, mayoritas orang penuh percaya diri pada Long Chen. Di mata mereka, Long Chen sudah menjadi nomor satu dari tiga ribu istana. Ini adalah pertempuran terakhir dari Hidden Dragon Ranking, dan dengan kehadiran tetua tertinggi pertama, itu benar-benar adil. Pada saat ini, banyak orang dengan kekuatan dan status berkumpul di panggung Hidden Dragon. Di sisi lain, Istana Dewa Langit, Istana Setan Gila, Istana Dunia Bawah Misterius, dan Istana Super lainnya tidak datang. Tidak seorang pun menyangka bahwa 500 tahun yang lalu, 5 istana akan memonopoli 10 besar. Namun hari ini, 500 tahun kemudian, juara terakhir akan ditentukan oleh dua istana yang lebih kecil. Istana Naga Jahat dan Istana Dewa Angin. Pertarungan antara Long Chen dan Feng Zilin dapat dianggap sebagai pertarungan yang ditakdirkan. Sejak awal, mereka telah bertarung beberapa kali. Sejak awal, Long Chen jauh dari lawannya. Kemudian, Long Chen dapat dengan mudah menyiksanya. Kemudian, Feng Zilin datang ke Istana Kaisar Bela diri sejati. Dia pikir dia telah jauh melampaui Long Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditekan oleh Long Chen sampai sekarang. Tiga pertarungan pertama bukanlah milik mereka. Seiring berjalannya pertarungan, poin pada peringkat kurang lebih sudah ditentukan. Suezi berada di peringkat ketiga karena ia kalah dari Feng Zilin, Long Chen, dan Lu Junyu. Ia telah memenangkan total empat pertarungan, jadi ia memperoleh sembilan poin. Dengan sangat cepat, pertempuran terakhir yang paling dinanti pun tiba. Orang-orang dari Istana Naga Jahat dan Istana Dewa Angin dapat dianggap memamerkan kekuatan mereka kali ini. Di bawah pengaturan Long Chen, lebih dari 10 ribu dari 30 ribu murid Istana Naga Jahat telah datang ke sini untuk menyaksikan momen paling legendaris dari Istana Naga Jahat. Ketika Feng Zilin bertarung melawan Suezi, dia menang dengan mudah, menunjukkan kekuatan bertarungnya yang dahsyat. Dan ketika Long Chen bertarung melawan Lu Junyu, itu menguji nyali semua orang. Siapakah yang akan menjadi pemenang terakhir dalam pertempuran ini? Secara teori, jika Feng Zilin mengalahkan Long Chen, maka dia akan menjadi ahli nomor satu yang sebenarnya. Ini karena semua orang tahu bahwa dia sengaja kalah dari Lu Junyu. Dia sama seperti Long Chen, dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Selain itu, dia memenangkan setiap pertempuran dengan sangat mudah. Long Chen duduk tinggi di Istana Naga Jahat. Tidak jauh darinya, Feng Zilin juga dikelilingi oleh para wanita dari Istana Dewa Angin. Seolah-olah setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka berdua tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mereka bahkan tidak ingin saling memandang. Setelah pertempuran ketiga berakhir, Yang Wang sangat gembira di langit. Semuanya, acara terbesar dari 3.000 Istana yang terjadi setiap 500 tahun sekali, peringkat naga tersembunyi, akhirnya akan segera berakhir. Namun, sebelum ini, masih ada pertempuran yang paling penting. Inilah saatnya untuk benar-benar menentukan juara. Lalu, siapa sebenarnya yang memiliki kualifikasi untuk menjadi juara? Saya yakin setiap orang punya ide jelas tentang apa yang harus dilakukan. Haha, kalau begitu aku tidak akan membuatmu penasaran. Mereka adalah penguasa Istana Naga Jahat dan Long Chen. Sambil berkata demikian, dia merentangkan kedua tangannya dan menunjuk ke arah Long Chen. Seketika, terjadi keributan. Puluhan ribu murid Istana Naga Jahat dengan gila-gilaan meneriakan nama Long Chen. Dan juga, penguasa istana yang cantik dari Istana Dewa Angin, Feng Zilin. Sorak-sorai penonton semakin keras. Bagaimanapun juga, wanita cantik lebih menarik daripada pahlawan. Di tiga ribu istana, masih ada lebih banyak murid laki-laki. Seluruh adegan itu tampak seperti akan meledak. Di panggung tertinggi, tetua agung pertama duduk dengan tenang, tetua agung lainnya duduk di sampingnya dengan patuh. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyum yang harmonis saat dia berkata dengan lembut, semuanya, harap diam. Meskipun suaranya sangat lembut, suaranya memiliki kekuatan yang menenangkan. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka segera berhenti berteriak. Seluruh tempat kejadian menjadi sangat sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Baiklah, sekarang, mari kita sambut kalian berdua di atas panggung. Berikan kami pertarungan yang paling seru, dan biarkan pertarungan peringkat naga tersembunyi ini berakhir dengan sempurna. Pada akhirnya, apakah pemimpin istana naga jahat akan memenangkan tujuh kejuaraan berturut-turut dan menciptakan keajaiban selama puluhan ribu tahun, atau apakah pemimpin istana Dewa Angin akhirnya akan melakukan serangan balik dan berhasil naik ke puncak. Mari kita tunggu dan lihat. Disambut oleh orang banyak, hati Long Chen menjadi sangat tenang. Dia tahu bahwa Feng Zilin pasti punya cara untuk menghadapinya. Namun, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berharap Feng Zilin akan berpikir jernih setelah pertempuran hari ini. Kalau tidak, Long Chen tidak keberatan membunuhnya. Akan tetapi, dia seolah berkata bahwa dia hanya bisa hidup selama sebulan. Ngomong-ngomong soal itu, itu benar-benar sedikit dilematis. Long Chen tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan dia merasa sedikit benci dan jijik, tetapi dia juga merasa bahwa itu tidak separah yang dia bayangkan. Dia hanya tidak tahu mengapa pihak lain masih tidak mau melepaskannya. Bukankah itu hanya melepas pakaiannya dan mengukir kata-kata? Saat dia memikirkan hal ini, Long Chen telah tiba di medan perang naga tersembunyi. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Feng Zilin, yang pakaian putihnya berkibar tertiup angin, sudah berdiri sekitar 30 meter di depannya. Dia menatap Long Chen tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang menatap seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Penghalang cahaya medan perang naga tersembunyi telah hancur. Angin kencang bertiup lembut, dan pakaian Feng Zilin berkibar tertiup angin. Lekuk tubuhnya yang indah terlihat samar-samar, dan dadanya yang besar sudah sangat mengesankan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia mengukir namanya sendiri di sana, Long Chen merasa sedikit aneh. Orang yang begitu jahat sepertinya bukan dirinya, tetapi mengapa setiap kali dia melihat wanita itu menatapnya dengan jijik, dia ingin memberinya pelajaran. Pertempuran terakhir, dimulai. Yang Wang mengumumumkan dengan penuh semangat. Semua orang menatapnya dengan gugup. Suasananya sangat tegang pada saat ini. Suara mendesing. Semua orang mengira kedua orang yang suka bergosip ini akan berbicara sebentar. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Zilin akan menyerang tepat setelah Yang Wang mengumumkan dimulainya. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Hantu badai generasi seratus. Tiba-tiba, Feng Zilin berubah menjadi seratus bayangan. Seratus bayangan yang dibentuk oleh simbol-simbol angin puyuh itu semuanya menyerbu ke arah Long Chen. Long Chen telah mematahkan jurus ini sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, jurus ini jauh lebih kuat. Lingkungan yang dibentuk oleh ratusan badai tidak terburu-buru menyerang Long Chen. Setelah mereka mengepung Long Chen sepenuhnya, mereka benar-benar menghalangi jalan Long Chen. Feng Zilin akhirnya tiba di depan Long Chen dengan senyum dingin di wajahnya. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri angin. Namun, peri angin ini tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Sutra hati dewa angin, formasi pemakan angin. Kedua gerakan itu dilakukan hampir bersamaan. Pada saat itu, formasi angin besar terbentuk di depan mata Long Chen, membentuk pusaran air besar, melesat ke langit. Yang berbeda dari terakhir kali adalah kali ini, seratus hantu badai juga melakukan formasi angin devoring. Tiba-tiba, Long Chen benar-benar dikelilingi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Formasi angin devoring, yang telah diperkuat beberapa kali, menyerang Long Chen dengan ganas dari segala arah. Kekuatan yang mengerikan membuat para penonton gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa seorang kultifator biasa di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi bahkan tidak akan mampu menahan gerakan ini. Kekuatan dunia badai Seperti yang diharapkan, kekuatan dunia Feng Zilin terkait dengan badai. Di bawah kekuatan dunia badai, formasi angin devoring menjadi sangat mengerikan. Retakan Tanah di arena pertempuran naga tersembunyi terkoyak sepotong demi sepotong. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dengan cara ini, Long Chen akan hancur berkeping-keping. Mereka merasa bahwa Long Chen tidak akan kalah dengan mudah. Banyak orang masih merasa bahwa Long Chen memiliki peluang besar untuk menang. Badai adalah sejenis kekuatan penghancur yang dahsyat. Terkadang, kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan dunia lain. Namun, kekuatan penghancur yang sesungguhnya adalah kekuatan nirwana. Alasan mengapa kekuatan nirwana begitu mengerikan dan mengapa para pejuang di alam kesengsaraan nirwana begitu kuat adalah karena kekuatan nirwana. Meskipun Long Chen hanya memiliki sedikit, itu masih lebih kuat daripada kekuatan dunia badai. Kitab Suci Sembilan Naga Bertarung melawan Feng Zilin, Long Chen tidak menahan diri. Tiba-tiba, Kitab Suci Sembilan Naga diaktifkan dan total lima naga suci muncul di belakang Long Chen. Untuk menghadapi formasi angin devoring tingkat delapan, kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga sudah cukup. Mengaum Sebanyak lima raungan naga yang mengerikan keluar dari badai. Kemudian, para penonton melihat lima lapisan warna meledak. Sinar cahaya ilahi yang berwarna-warni tiba-tiba muncul. Dalam badai, seolah-olah ada lima naga ilahi raksasa yang berjatuhan. Kekuatan badai semuanya diarahkan ke Feng Zilin. Hancurkan! Scarlet Blood Desolation menyapu bersih. Gemuruh! Dengan ledakan keras, formasi angin devoring terbesar dihancurkan oleh Long Chen. Hantu badai seratus era juga dibunuh oleh Long Chen. Keduanya terbang keluar pada saat yang sama. Darah dan Ki mereka bergejolak dan wajah mereka sedikit pucat. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia bertarung melawan Lu Junyu, dia langsung menghancurkannya. Dia tidak menyangka Feng Zilin begitu kuat. Serangannya ternyata tidak bisa melukainya. Baru saja, mereka seimbang. Perlu diketahui bahwa Long Chen telah menggunakan kekuatan nirvana. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan nirvana, kekuatan kitab sembilan naga tingkat kelima mungkin akan berkurang banyak. Alasan mengapa Long Chen bisa bertarung melawan seorang prajurit di alam bela diri dewa tingkat delapan terutama karena kekuatan nirvana. Tidak buruk. Aku tidak ingin melakukan serangan yang membosankan lagi. Mari kita lihat apakah kau bisa melakukan gerakan ini. Jika kau bisa, aku, Feng Zilin, tidak akan bisa menandingimu. Di langit, Feng Zilin berkata dengan dingin. Tentu saja, meskipun kau bisa melakukan gerakan ini, kau tetap tidak akan bisa lolos dari takdir kematian hari ini. Aku tidak ingin mati sendirian. Kau harus mati bersamaku. Berbicara sampai di sini, dia sedikit emosional. Mungkin dia juga takut mati. Kalau tidak, dia tidak akan mencari Long Chen kemarin. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengarahkan Scarlet Blood Desolation ke arahnya tanpa ragu-ragu. Kedua pendekar muda yang tampaknya memiliki hubungan yang ambigu ini benar-benar mengejutkan para penonton. Mereka benar-benar bertarung untuk meraih kemenangan terakhir. Itu juga untuk memberinya penjelasan. Feng Zilin tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Long Chen. Matanya agak merah. Aku harap kau dapat menggunakan keterampilan jari terkuatmu untuk melakukan gerakan ini, kata Feng Zilin dingin. Long Chen mendengarnya dan menyingkirkan Blood Red Desolation. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menendang tanah, melesat ke arah Feng Zilin. Feng Zilin memejamkan matanya. Angin puyuh kecil berkumpul di jarinya. Ini adalah keterampilan ilahi tingkat ke-9 yang baru saja dia praktikan. Itu juga keterampilan tempurnya yang paling kuat. Tentu saja, itu tidak diberikan kepadanya oleh orang itu. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi gemetar. Kemampuan jari ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Istana Dewa Angin. Kemampuan ini juga diberikan kepadanya oleh orang itu. Judulnya Badai Kematian. Pusaran angin kecil yang terkumpul di ujung jarinya berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu mati. Pusaran itu memberikan perasaan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Long Chen juga merasakan tekanan itu. Itu adalah semacam kekuatan yang tampaknya datang dari dunia lain. Kematian. Itulah perasaan yang dipancarkan aliran udara kelabu itu. Tidak ada vitalitas apapun. Long Chen tidak terlalu peduli. Karena dia menginginkan jawaban, Long Chen akan memberikannya padanya. Oleh karena itu, yang dia gunakan kali ini adalah jari waktu ekstrim. Jari ekstrim waktu yang dapat melepaskan segel gajah emas Sembilan Roh. Kekuatan Naga Void. Dia mengulurkan tangannya. Jari ekstrim waktu yang biasa namun menakutkan digunakan oleh Long Chen. Tiba-tiba, waktu terdistorsi. Aliran turbulensi berkumpul di ujung jari Long Chen dan menusuk ke arah Feng Zilin. Badai kematian. Ini adalah keterampilan jari. Wajah Feng Zilin pucat. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan jarinya keluar dari pusaran abu-abu. Jari yang keluar itu bukan warna aslinya, melainkan warna abu-abu mati. Jari waktu yang ekstrim terlihat biasa saja, tetapi badai kematian begitu mengejutkan. 1295. Kerumunan itu gempar. Ini benar-benar pertarungan standar. Semua orang tahu serangan macam apa yang dimaksud jari Long Chen, dan jari Feng Zilin juga tidak terlihat buruk. Apakah dia bisa menahannya? Hasilnya langsung terlihat jelas. Jari semesta ekstrim milik Long Chen dan badai kematian milik Feng Zilin bertabrakan dengan lembut. Begitu mereka bertabrakan, lingkungan sekitar Long Chen langsung ditelan oleh angin puyuh abu-abu. Seluruh medan perang naga tersembunyi langsung hancur. Banyak ahli berdiri dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode mereka sendiri untuk melindungi para ahli bela diri muda. Platform Crouching Dragon berguncang lagi. Kekuatan badai kematian sungguh mengerikan. Pada saat ini, semua orang mengakui kekuatan Feng Zilin. Dia memang kuat, mampu berdiri bahu-membahu dengan Long Chen. Tapi apa hasilnya? Biasanya, ditelan oleh pusaran abu-abu hanya akan mengakibatkan kematian. Namun, jari waktu ekstrim Long Chen terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga sebelum Feng Zilin dapat menggunakan badai kematian untuk membunuhnya, pertahanannya sudah tertembus. Kekuatan kekacauan itu langsung mengguncangnya, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah saat ia terlempar. Tanpa kendalinya, badai kematian menghilang secara alami. Hanya satu orang yang masih berdiri di langit. Meskipun wajahnya pucat, jelas bahwa dia telah menang. Feng Zilin memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat. Jelas, jari waktu ekstrim telah menyebabkannya terluka parah. Long Chen tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat orang itu dengan mata merah. Sepertinya wanita ini telah belajar dari kesalahannya. Penonton bersorak. Long Chen memang kuat. Meskipun Feng Zilin tidak buruk, dia tetap bukan lawan Long Chen. Tidak diragukan lagi dia akan berada di peringkat kedua. Jika keajaiban seperti itu terjadi di antara kedua olah, itu bisa dianggap sebagai keajaiban besar. Namun, orang banyak masih menantikannya. Belum ada yang mengaku kalah, dan cedera Feng Zilin tidak terlalu serius. Kisah romantis seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Feng Zilin menggertakkan giginya dan berdiri. Ekspresinya aneh. Wajahnya yang cantik sebenarnya sedang menangis, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman, senyuman yang dingin. Saat dia mengangkat kepalanya, Long Chen sudah mendarat di depannya. Kau sudah kalah. Sudahlah, sudahlah. Tidak ada gunanya mengganggumu lagi di masa depan. Kalau kau tidak mau berteman denganku, lebih baik kita jadi orang asing saja mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Long Chen berkata dengan tulus. Feng Zilin menggosok matanya. Ia menggertakkan giginya dan mencoba menenangkan diri. Wajahnya kembali memerah. Mendengar Long Chen, ia tersenyum santai dan berkata, Orang asing, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Namun dalam satu bulan, aku akan mati. Berbicara tentang ini, Long Chen juga merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia merasa bahwa pihak lain memintanya. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku i kekalahan. Banyak emosi rumit berkelebat di mata Feng Zilin. Dia membenci sikap acuh tak acuh Long Chen. Dia bahkan marah. Tidak, aku mendapatkan akhir hari ini karenamu. Jangan berpikir untuk pergi. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk menggunakannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan puas. Dia tidak akan merasa puas begitu saja di hadapan laki-laki ini. Mengapa dia peduli dengan semua hal tentangnya? Bahkan Feng Zilin tidak mengerti hal yang sama dengan segel gajah emas sembilan roh milik Lu Junyu. He he, ayo, aku akan menerimanya. Long Chen tampak acuh tak acuh. Namun di dalam hatinya, dia sebenarnya diam-diam sedang waspada. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan ancaman mematikan dari wanita ini. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk menghancurkannya. Jiwa dalam tubuhnya memberikannya padanya. Jarak mereka berdua tidak terlalu jauh. Dari jarak ini, Long Chen bisa langsung meraihnya. Dari percakapan mereka, tampaknya Feng Zilin masih mempunyai jurus yang mematikan. Dia bahkan mungkin punya cara untuk membunuh Long Chen. Ini. Untungnya, Tetua Agung ada di sini. Jika Feng Zilin benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar aturan, dia akan dihukum seperti Lu Junyu. Tetapi semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan apa yang akan terjadi. Long Chen tidak bisa menahan perasaan gugupnya. Ketika dia sedang dalam kondisi paling gila, dia pastilah yang paling menakutkan. Dia bahkan akan melakukan banyak hal yang mustahil. Selama periode waktu ini, Long Chen merasa bahwa pikiran wanita ini tidak dalam keadaan normal. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Feng Zilin mundur hingga jaraknya 50 meter dari Long Chen. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Namun, di matanya yang acuh-ta'acuh, tampak ada aura abu-abu yang mematikan. Separuh tatapan ini bukan milik Feng Zilin. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan kejam. Dia mengangkat lengannya yang indah dan lentur. Lengannya seharusnya indah. Namun pada saat ini, ada aura abu-abu yang mematikan di sekitar lengannya. Aura abu-abu yang mematikan ini tampaknya sama sekali bukan milik Feng Zilin. Benda ini bukan harta karun. Benda ini dikendalikan olehku. Jadi, benda ini tidak melanggar aturan. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang prajurit di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi akan gemetar ketakutan. Feng Zilin bergumam pada dirinya sendiri. Long Chen menatapnya dengan dingin. Wanita ini tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh Feng Zilin. Jadi, dia tidak perlu khawatir lagi. Benarkah? Long Chen mencibir. Dia tidak peduli dengan bahaya dan mendekatinya. Long Chen akan mampu melintasi jarak ini dengan sangat cepat. Berhenti. Feng Zilin menjadi histeris. Dia menatap Long Chen dengan marah dan memarahi. Apakah kamu tidak takut mati? Long Chen tersenyum dan berkata dengan yakin, kamu tidak bisa membunuhku. He hei. Feng Zilin juga tersenyum. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang sangat sombong. Namun, tidakkah dia tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak peduli siapapun orangnya, akan selalu ada hal-hal yang tidak dapat ditangani. Karena dia sangat sombong, maka biarlah dia membayar harga untuk kesombongannya. Feng Zilin bahkan lebih bertekad. Karena dia tidak akan pernah bisa mengejarnya, mengapa tidak mati bersamanya. Itu akan menjadi akhir yang paling sempurna. Apa yang sedang dia lakukan? Para penonton penasaran. Namun, mereka segera melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan muncul di tubuh Feng Zilin. Semua orang menyadari bahwa kulitnya yang seputih salju secara bertahap berubah menjadi hitam dingin dan suram. Dia awalnya adalah kecantikan yang tak tertandingi, tetapi dalam waktu singkat, dia telah berubah menjadi iblis. Rune hitam meliliti tubuhnya, seolah-olah untayan Rune meliliti tubuhnya. Aku cukup jelek. Dia agak gila. Suaranya bergetar. Aliran udara hitam mulai mengembun menjadi angin di sekitar tubuhnya. Angin itu mengembun menjadi angin yang menakutkan. Ini adalah, Longchen merasa bahwa angin hitam yang mengelilinginya benar-benar menakutkan. Angin jahat api penyucian, kata Kiten dengan serius di alam virtual agung. Jelas bahwa dia takut akan hal itu. Apakah sangat kuat? Tanya Longchen. Kiten tersenyum dan berkata, tentu saja, itu pasti lebih kuat daripada kalpa angin terlupakan. Dia benar. Bahkan seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi akan gemetar. Bahkan dengan keterampilan pemurnian tubuh tingkat ke-9, angin jahat api penyucian dapat melukainya dengan serius. Seorang prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi mungkin akan langsung mati. Untungnya, kamu memiliki tubuh yang kuat. Mungkin kamu bisa menahannya. Perkataan Kiten sedikit menakutkan, tetapi tidak jauh dari itu. Longchen menghirup udara dingin di dalam hatinya. Sepertinya dia sudah gila. Dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk angin jahat api penyucian yang dapat membunuhnya. Mengapa dia harus melakukan ini? Ketika angin jahat api penyucian muncul, kebanyakan prajurit tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu betapa mengerikannya itu. Namun, masih banyak orang yang tahu tentang angin jahat api penyucian. Mereka yang mengetahuinya tentu saja terkejut. Han Yun Sing dan Namong Lai bahkan berdiri dan ekspresi mereka berubah drastis. Han tua, apa yang harus kita lakukan? Biarkan Chen kecil mengaku kalah. Han Yun Sing menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, terserah Little Chen. Dia tahu apa yang dia lakukan. Selain itu, tubuhnya sangat kuat. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Namong Lai berkata tanpa daya, baiklah, aku juga percaya dia bisa menyelesaikannya. Tapi apakah itu mungkin? Han Yun Sing berkata, menurutku itu juga tidak mungkin. Jika benar-benar tidak berhasil, ku rasa dia akan menggunakan Giyok Suci Revolving Jiwa untuk menghalanginya. Mendengar ini, Namong Lai menghela nafas lega. Tatapan mata Long Chen yang penuh tekad membuatnya merasa bahwa dia tidak akan mudah menyerah. Jika dia sekuat Lu Junyu dan melawannya secara langsung, dia akan tamat. Tanpa tubuh di atas alam bencana, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapi angin jahat api penyucian. Banyak pendekar di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi mengerti bahwa bahkan mereka tidak akan berani menyentuh benda itu dengan mudah. Menghadapi Feng Zilin yang mengendalikan angin jahat api penyucian, bahkan pendekar di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi tidak akan berani memprovokasinya. Bagaimana dengan Long Chen? Mereka berdua pasti akan bertarung sampai mati. Jika Long Chen tidak berhati-hati, dia pasti akan berubah menjadi abu. Semua orang terkejut dan menatap ke arah tetua tertinggi pertama. Pada saat ini, tatapan tetua tertinggi pertama tenang dan dia tidak berniat menghentikannya. Saya pikir Long Chen sudah tamat. Feng Zilin benar-benar dapat mengendalikan angin jahat api penyucian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia dapat melakukannya di usia yang begitu muda. Tampaknya meskipun penampilan Long Chen mengejutkan semua orang, ahli sebenarnya tetaplah Feng Zilin. Jika Feng Zilin benar-benar ingin membunuhnya, kali ini Long Chen akan sangat menderita. Semua orang saling memandang. 1296. Mereka semua tahu itu. Long Chen juga tahu itu. Namun, ini bukan saatnya untuk mundur. Karena dia, dia tidak bisa mundur di depan Feng Zilin. Feng Zilin ingin melihatnya memohon belas kasihan. Dia paling membenci kesombongan Long Chen. Namun, Long Chen akan terus menggunakan kekuatannya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak akan pernah bisa membuat Long Chen menyerah. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa kuat dia. Feng Zilin bahkan lebih marah ketika dia melihat Long Chen berjalan ke arahnya dengan acuh tak acuh. Dia berharap Long Chen tidak akan bersikap begitu mendominasi, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Kau akan mati. Teriak Feng Zilin. Dia sudah bisa mengendalikan angin jahat api penyucian. Apakah aku mati atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Long Chen berjalan mendekat dengan arogan. Dia menatapnya dan tidak menghindari tatapannya. Jangan salahkan aku. Feng Zilin hampir menangis. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan benda ini. Long Chen tidak berbicara. Pada saat ini, di tengah sorak-sorai kerumunan, dia berlari ke arah Feng Zilin. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Pada saat ini, Long Chen berada di depan Feng Zilin dalam sekejap. Meskipun dia tidak banyak bicara, tekadnya membuat Feng Zilin panik. Pergilah ke neraka. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar sekarang. Jantungnya bergetar. Langkah Long Chen telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia mundur beberapa langkah. Angin jahat api penyucian yang mengerikan di tangannya mengembun menjadi bentuk ular panjang. Di bawah kendali Feng Zilin, ular hitam itu menggigit Long Chen. Ketika angin jahat api penyucian muncul, langit berubah warna. Kerumunan masa di sekitarnya kembali riuh. Hidup atau mati diputuskan dalam sekejap. Akankah Long Chen menyerah saat ini? Tidak. Ketika angin jahat api penyucian menyerang, Long Chen tidak melakukan apapun. Dia berlari ke arah angin jahat api penyucian dan langsung ditelan. Wow! Kerumunan itu gempar. Banyak orang berdiri, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan Han Yun Sing dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Long Chen. Bahkan jika angin iblis api penyucian sangat kuat, Long Chen masih bisa bertarung untuk sementara waktu. Mengapa dia ingin mati? Menyerang langsung ke angin jahat api penyucian sama saja dengan mencari kematian. Jika orang lain, mereka akan sangat senang disentuh oleh angin jahat api penyucian. Han tua, Nangong Lai marah. Dia berencana untuk membuat Long Chen mengaku kalah, tetapi dia tidak menyangka situasi saat ini. Dia menyalahkan Han Yun Sing dan bergegas menuju Long Chen secepat yang dia bisa. Jika Long Chen meninggal di depan mereka, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Long King Lan? Berhenti. Han Yun Sing menariknya kembali. Pada saat itu, Long Chen ditelan oleh angin jahat api penyucian. Semua orang dapat dengan jelas melihat betapa menyedihkannya orang yang ditelan oleh angin jahat api penyucian itu. Semua orang tercengang. Long Chen, pemimpin istana naga jahat yang menentang surga, akan mati begitu saja. Di antara mereka, orang yang paling terkejut adalah Feng Zilin. Dia tampak kehilangan jiwanya saat berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dia menatap pusaran hitam di depannya dan pria yang dikelilingi oleh pusaran itu. Dia mengalami siksaan yang mengerikan. Meskipun tubuhnya kuat, tubuhnya hampir hancur karena terpotong dan terkorosi oleh angin jahat api penyucian. Mengapa dia melakukan ini? Dia masih bisa melawan. Mengapa dia melakukan ini? Apakah ini pengakuannya? Feng Zilin tiba-tiba panik. Pada saat itu, dia merasa jantungnya seperti dihantam palu berat. Dia jatuh ke dalam kondisi mati rasa dan air matanya mengalir tak terkendali. Chen panjang. Banyak sekali orang yang memanggil nama Long Chen. Long Chen benar-benar sedang mencari kematian. Dia tidak sebodoh itu. Setelah ditelan oleh angin jahat api penyucian, Long Chen menggunakan kekuatan nirvananya untuk melewati angin jahat api penyucian dalam waktu yang sangat singkat. Dia sangat kesakitan. Kekuatan angin jahat api penyucian jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Dia baru berada di dalam selama sedetik dan separuh tubuhnya telah terkorosi. Tulang-tulangnya yang putih terlihat dan darah menetes ke bawah. Dia telah kehilangan wujud manusianya. Kerumunan tidak tega melihat Long Chen dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Angin jahat api penyucian telah benar-benar menyiksanya hingga mencapai kondisi ini. Saat semua orang mengira Long Chen pasti kalah dan meskipun Feng Zilin tidak melakukan apapun, dia tetap akan jatuh. Perubahan besar terjadi pada tubuh Long Chen. Pembalikan waktu. Sudah lama sejak dia menggunakan jurus ini. Long Chen tahu apa yang harus dilakukannya saat mulai melawan Purgatory Evil Wind. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan mistiknya yang paling misterius, Time Reversal. Jimat Naga Void memancarkan gelombang cahaya tak berbentuk yang menyebabkan waktu berputar balik dalam tubuh Long Chen. Darah yang jatuh ke tanah tersedot lagi. Tulang dan kulitnya yang patah segera pulih. Sebenarnya, Long Chen sangat santai. Kerusakan yang disebabkan oleh angin jahat api penyucian jauh lebih mudah daripada saat dia menjalani tiga ujian kecil. Hanya dalam sekejap, Long Chen telah pulih ke kondisi paling sempurnanya. Awalnya, Feng Zilin tercengang. Dia tercengang melihat Long Chen terluka parah. Namun, sesaat kemudian, Long Chen yang sudah pulih, muncul di hadapannya. Tanpa ragu, dia meninju perutnya, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Tanpa ada yang mengendalikan angin jahat api penyucian, angin itu pun segera menghilang. Feng Zilin jatuh ke tanah, rambutnya berserakan. Ketika dia membuka matanya karena kesakitan, sebuah senjata berwarna darah ditekan ke kepalanya. Long Chen tidak membunuhnya. Setelah sebulan, dia akan mati dengan sendirinya. Bagaimana? Long Chen menatapnya dengan provokatif. Sebenarnya, Long Chen tidak berpikir sebanyak yang dipikirkannya. Tujuannya sejak awal adalah mengalahkan Feng Zilin. Pada akhirnya, ia menggunakan time reversal untuk menerobos purgatory evil win dan mengalahkan Feng Zilin. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, emosi Feng Zilin telah berubah. Dia bahkan percaya bahwa Long Chen telah menyerbu masuk seperti ini untuk meminta maaf padanya dan mengakui kesalahannya. Tetapi dia sadar dia terlalu banyak berpikir. Setelah gagal total, dia tiba-tiba menjadi linglung dan linglung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia dengan lembut menyingkirkan Scarlet Blood Sky Desolation milik Long Chen. Long Chen tidak menggunakan kekuatan apapun. Setelah menyingkirkan Scarlet Blood Desolation, dia perlahan berdiri dan tidak menatap Long Chen lagi. Seolah-olah keyakinannya telah runtuh. Dia diam-diam pergi, meninggalkan Long Chen dengan punggung yang menyedihkan dan menyedihkan. Long Chen menyingkirkan Scarlet Blood Desolation. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Hatinya sedang kacau. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin mempedulikannya. Karena dia tidak bisa berjalan di jalan yang sama, dia akan membiarkannya hidup dan mati sendiri. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat ratusan ribu murid Istana Kaisar menatapnya dengan mata sayu. Feng Zilin telah pergi. Tidak diragukan lagi, Long Chen adalah juara terakhir turnamen peringkat naga tersembunyi ini. Namanya berada di puncak Monumen Pertempuran Naga Tersembunyi. Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, dia pasti akan menjadi legenda yang diwariskan selama puluhan ribu tahun. Namun, pertanyaan di benak setiap orang adalah bagaimana Long Chen bisa pulih. Bagaimana kemampuan pemulihannya bisa begitu kuat. Mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan waktu di dunia ini yang dapat membalikkan waktu. Kembali ke kota Bayang, Kiten telah menggunakannya dengan lebih hebat lagi. Kota yang hancur dan semua orang yang mati telah dipulihkan olehnya. Orang-orang yang sudah meninggal semuanya telah dihidupkan kembali. Konsep macam apa itu? Pembalikan waktu Long Chen adalah permainan anak-anak. Masih tidak akan mengumumkannya. Long Chen melirik Yang Wang. Penatua penegah hukum Yang Wang juga tercengang. Dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi ini, goncangan yang dibawa pemuda ini kepada masa benar-benar tak terkira. Tidak ada yang menyangka dia akan menjadi juara terakhir. Tidak ada yang menyangka dia akan benar-benar menyelesaikan kejuaraannya yang ketujuh secara berturut-turut. Bahkan orang-orang istana naga jahat merasa seperti sedang bermimpi. Hal ini terutama berlaku bagi wakil kepala istana. Ketika Long Chen pertama kali datang ke istana naga jahat, mereka merasa seperti baru kemarin. Sekarang, dia telah meningkat sedemikian rupa. Saya umumkan, kemenangan Long Chen dalam pertempuran ini. Kata Yang Wang dengan linglung. Tidak perlu mengumumkan fakta ini. Orang-orang dari istana naga jahat adalah yang pertama bersorak. Kemudian, banyak orang dari istana lain merasa senang untuk Long Chen. Sorak-sorai bergema di seluruh platform naga tersembunyi. Juara Makna dari hal ini sangat luar biasa. Ini berarti bahwa tidak peduli bagaimana Lu Jin dan yang lainnya mencoba menyeretnya pergi, dia tetap harus patuh melaporkan masalah Long Chen ketika dia kembali ke istana Dewa Beladiri. Bahkan jika mereka tidak melaporkannya, Su Eliner mungkin akan menjelaskan semuanya. Selain itu, dengan bantuan Namong Lai dan Han Yun Sing, masuknya Long Chen ke istana Dewa Beladiri terjamin. Ini bisa dianggap salah satu keinginan Long Chen. Tetua Tertinggi Pertama Berdiri Haha, peringkat naga tersembunyi kali ini sangat menarik. Peringkatnya sudah keluar. Kali ini, aku akan mewakili Istana Dewa Beladiri untuk mengumumkan bahwa empat teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dewa Beladiri. Tempat pertama, Kepala Istana Naga Jahat Long Chen, akan diterima sebagai pewaris sejati oleh Eselon atas Istana Dewa Beladiri. Perkataan Tetua Tertinggi Pertama segera menyebabkan keributan besar di bawah. Siapa yang menyangka bahwa Tetua Tertinggi Pertama benar-benar memiliki kualifikasi ini? Dia adalah orang yang berstatus. Dengan pengumumannya, masalah ini pasti tidak akan menjadi masalah. Bahkan Yan King Chen memperoleh kesempatan ini. Pada saat ini, para murid Istana Naga Jahat, Istana Teratai Salju, dan Istana Langit Merah semuanya bersorak. Para murid Istana Dewa Angin juga ingin bersorak. Namun, Kepala Istana mereka baru saja kalah dan tidak terlihat dimanapun. Sorak-sorai mereka agak aneh. Di antara mereka, orang yang paling bahagia adalah Long Chen. Eselon atas Istana Dewa Beladiri adalah semua orang yang melampaui Tetua Tertinggi Pertama. Memikirkan bahwa dia dapat diterima sebagai pewaris sejati oleh orang seperti itu. Tentu saja, itu bergantung pada keberuntungan Long Chen sendiri untuk menentukan siapa yang dapat ia ikuti. 1297 Terlepas dari apakah itu adalah darah esensi dari Void Universe Dragon atau bukan, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Jika bukan karena Hidden Dragon Ranking, Long Chen pasti sudah pergi sejak lama. Tentu saja, kekuatan juga merupakan faktor. Long Chen saat ini adalah yang terkuat di antara generasi muda dari 3000 istana. Pada dasarnya, tidak ada kultifator yang baru saja memasuki lapisan kedelapan alam bela diri ilahi yang dapat menandinginya. Bahkan seseorang di level Lu Jin tidak akan dapat memprediksi hasil pertarungan. Setelah penatua tertinggi pertama membuat pengumuman, semua orang di panggung naga tersembunyi bersorak. Banyak orang yang dengan tulus berbahagia untuk Long Chen. Kembalilah dan tunggu beritanya dulu. Aku akan melaporkan kejadian hari ini, situasi peringkat naga tersembunyi, dan situasi beberapa bibit yang bagus ke istana dewa bela diri. Seharusnya akan ada berita dalam waktu sekitar satu bulan. Memasuki istana dewa bela diri adalah jalan yang harus ditempuh setiap jenius. Jadi, tidak perlu gugup. Ketika tetua tertinggi pertama benar-benar ramah, dia sebenarnya adalah orang yang sangat ramah. Dibandingkan dengan tetua tertinggi kedua di 3000 istana, posisinya jauh lebih tinggi. Pada saat ini, tetua tertinggi kedua dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Orang-orang klan Lu tidak berani datang. Setelah keributan itu, kerumunan itu bubar. Awalnya, Long Chen telah menjadi orang terkenal setelah menjadi juara. Dia seharusnya bertukar sapa dengan banyak orang, atau setidaknya menerima beberapa pujian. Namun, Long Chen tidak melakukannya. Dia memimpin sekelompok orang dari Istana Naga Jahat kembali ke Istana Naga Jahat. Jika ada perayaan, itu untuk orang-orangnya sendiri. Sedangkan untuk yang lain, dia tidak peduli dengan mereka. Malam itu, Istana Naga Jahat dan Aula Langit Merah merayakan bersama di Istana Naga Jahat. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana, merayakan Long Chen yang memperoleh peringkat pertama dalam peringkat naga tersembunyi dan pasti memasuki Istana Dewa Beladiri. Dia bahkan mungkin diterima sebagai murid oleh Eselon Atas. Ini adalah kemuliaan yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Istana Naga Jahat. Tentu saja, bagi Long Chen, ini semua sesuai dengan harapannya. Namun, ia merasa bangga karena telah membuat banyak orang bahagia. Saat ini, Istana Naga Jahat masih dalam bentuk embryo. Ketika sayapnya tumbuh lebih kuat, ia percaya bahwa Istana Naga Jahat akan mengalami perubahan besar. Setiap orang di antara mereka adalah karakter yang menakutkan. Saat Fajar menyingsing, Long Chen berdiskusi dengan Han Yun-sing dan Namong Lai. Sebenarnya, dia sudah memutuskan untuk menemui mereka berdua dan menyampaikan keputusannya. Ketiganya tinggal di Kerajaan Dewa Han Yun-sing. Suang Chi dapat merasakan bahwa Long Chen ingin mengatakan sesuatu. Chen kecil, katakan saja. Apa rencanamu untuk masa depan? Namong Lai terkekeh. Penampilan Long Chen beberapa hari ini benar-benar membuat mereka sangat bangga. Bahkan hingga hari ini, mereka masih merasa sangat segar di hati mereka. Long Chen menjawab dengan nada cemberut, saya memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan. Saya ingin meninggalkan Istana Kaisar Beladiri untuk sementara waktu. Jika saya kembali terlambat, apakah saya masih bisa memasuki Istana Dewa Beladiri? Long Chen memperkirakan bahwa jika dia pergi ke Istana Dewa Beladiri, dia pasti akan menghadapi banyak masalah setelah dia masuk. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk pergi ke kota kekacauan Primal Bintang 9 tanpa rasa khawatir. Selain itu, menunggu selama sebulan atau lebih bukanlah solusi. Oleh karena itu, dia ingin berangkat lebih awal. Hal-hal yang mendesak. Han Yun Sing dan Namong Lai saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Long Chen adalah orang yang memiliki rasa kesopanan. Jika dia mengatakan sesuatu, dia pasti akan memikirkannya dengan matang. Bahkan di mata mereka, Long Chen memiliki banyak rahasia. Namun, mereka tidak memiliki banyak rasa ingin tahu untuk mengetahuinya. Ini karena mereka tahu bahwa selama mereka melindungi Long Chen, itu sudah cukup. Han Yun Sing berkata, jika memang benar-benar mendesak, tidak masalah. Nanti saja kau melapor ke Istana Dewa Beladiri. Namun, penampilanmu cukup luar biasa. Para petinggi mungkin akan mencarimu. Saat itu, jika kau tidak ada, kami harus menjelaskannya. Namun, karena ini benar-benar mendesak, kami berdua akan berusaha sebaik mungkin untuk menundanya selama setahun. Namong Lai tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dengan kami membawa Anda, tidak akan ada masalah. Namun, Long Chen berkata, setahun. Itu seharusnya cukup. Namun, kali ini, aku ingin keluar dan berlatih sendiri. Han Yun Sing sebenarnya sangat pintar. Dia tampaknya sudah menebaknya sejak lama. Saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ya, Xiao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama periode waktu ini, dengan kita di sekitar, dia bisa menjadi sombong dan lalim. Namun, ini bukan karakternya. Mungkin kehadiran kita akan menjadi sedikit penghalang baginya. Jika kamu ingin keluar dan menjelajahinya sendiri, tentu saja aku tidak keberatan. Namong Lai berbeda dari apa yang dipikirkannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, jika sesuatu terjadi padanya. Long Chen tersenyum dan berkata, Paman Namong, kamu masih tidak percaya padaku. Bukan itu masalahnya. Hanya saja dunia luar jauh lebih berbahaya daripada Istana Kaisar. Dengan kita menjaga Istana Kaisar, itu akan lebih baik, kata Namong Lai. Han Yun Sing berkata, Xiao Chen memang selalu seperti ini. Seekor harimau ganas harus ditempatkan di hutan. Lagipula, Xiao Chen tidak sesederhana harimau ganas. Sudah diputuskan. Jika kau ingin keluar, kami akan tinggal di Istana Kaisar dan membantumu menundanya untuk sementara waktu. Han Yun Sing lebih mudah diajak bicara. Mau kemana? Meski Namong Lai biasanya berbadan kekar, dia sebenarnya sangat teliti. Kota kekacauan bintang sembilan, kata Long Chen. Han Yun Sing dan Namong Lai saling memandang dan tersenyum pahit. Seperti yang mereka duga, itu bukan tempat yang baik. Itulah tempat paling berbahaya di tiga wilayah dan sembilan dunia. Orang baik dan jahat berbaur bersama. Membunuh di sana seperti makan, kata Namong Lai tanpa daya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Namun, aku sarankan kau luangkan waktu beberapa hari ini untuk mengumpulkan informasi tentang kota kekacauan bintang sembilan. Dengan begitu, kau tidak akan bingung saat sampai di sana. Long Chen mengangguk. Dia tidak memikirkan masalah ini. Dia berkata, Baiklah, kalau begitu kita akan berangkat dalam tiga hari. Setelah mengambil keputusan, Long Chen tidak ragu-ragu. Dia menghabiskan waktu dengan anggota istana naga jahat lainnya, terutama dengan Jiang Cha. Kemudian, dia mulai mengumpulkan informasi tentang kota kekacauan bintang sembilan. Dari distribusi kekuatan hingga berbagai peristiwa sejarah, ia ingin memahami tempat ini. Pada saat yang sama, ia ingin melihat apakah ada jejak naga alam semesta void. Awan kelabu menggantung rendah di langit. Malam itu sangat sepi. Banyak tempat yang ramai, tetapi tidak di sini. Di depan mereka ada air terjun besar. Ini adalah air terjun terbesar di planet Kekaisaran. Sungai itu mengalir deras dari pegunungan tinggi, menciptakan gemuruh yang memekakkan telinga. Saat air menyentuh tanah, itu menciptakan langit yang penuh dengan air dan api. Seorang gadis cantik dengan wajah pucat dan pakaian yang acak-acakan. Matanya linglung dan kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar. Seolah-olah dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Saat dia berjalan, dia jatuh tertelungkup ke danau di bawah air terjun. Air terciprat ke atas. Gadis itu tampaknya telah sadar kembali, tetapi hanya sedikit. Setelah kebingungan sesaat, dia dengan cepat menjadi bingung lagi. Seluruh tubuhnya mulai tenggelam ke dalam air hingga dia menghilang tanpa jejak. Tiga hari kemudian, Long Chen telah mengumpulkan cukup informasi untuk meninggalkan planet Kekaisaran. Kali ini, dia meninggalkan markas besar Sekte Bela Diri Heavenspan sendirian. Kota Kekacauan Bintang 9 terletak di tengah tiga wilayah kaisar besar, di tengah samudera bintang yang hancur. Jarak antara tiga wilayah dan sembilan alam hampir sama. Jika Long Chen ingin pergi ke wilayah Kaisar Roh Pedang atau wilayah kaisar yang sunyi, ia dapat menggunakan Kota Kekacauan Bintang 9 sebagai batu loncatan. Sebenarnya, alasan mengapa Kota Kekacauan Primal Bintang 9 begitu makmur adalah karena lokasinya. Itu adalah sebuah pulau besar di tengah-tengah medan bintang fragmentaris. Itu seperti sebuah benua, dan orang-orang dari tiga alam dan sembilan dunia berkumpul di sini untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya tempat ini begitu makmur. Kota Kekacauan Bintang 9 dapat dikatakan sebagai satu-satunya tempat di tiga alam dan sembilan alam yang mengumpulkan semua kekuatan di tiga alam dan sembilan alam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tiga alam dan sembilan alam yang kecil. Seniman bela diri dari tiga domen kaisar besar dan sembilan kosmos besar secara bertahap berkumpul di sini. Ada banyak konflik dan pertikaian antara kekuatan di sini. Tiga alam dan sembilan alam semuanya mengincar kota Kekacauan Bintang 9 dengan penuh keinginan. Namun, selama ratusan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menguasai tempat ini. Kekacauan di Kota Kekacauan Bintang 9 berlanjut hingga hari ini. Mungkin, situasi kacau ini akan mengalami perubahan besar karena kedatangan seorang pemuda. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Longchen baru saja meninggalkan Istana Kaisar Bela diri sejati. Setelah Yesiwen meninggalkan Istana Kaisar Bela diri sejati, di ruang rahasia yang gelap di bintang kekaisaran, dua orang ahli berkumpul bersama. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan kecantikan yang mempesona, mirip dengan para ahli dari dunia iblis yin tertinggi. Dia adalah Master Kuil Neter Misterius. Yang satunya tidak terlihat begitu baik, tetapi ada semacam kekejaman di matanya. Sekali lihat dan siapapun akan tahu bahwa dia adalah orang gila. Ini adalah Master Kuil Iblis Gila. Kedua ketua Aula bertemu di sini. Orang-orangku mendengar bahwa Longchen meninggalkan Istana Kaisar Bela diri sejati sendirian, kata Master Aula Neter Misterius setelah dia tiba. Lalu kenapa? Dia adalah orang penting di Istana Dewa Bela diri, kata Kepala Balai Iblis Gila dengan dingin. Berhentilah berpura-pura. Li Chang dan Li Dong tewas di tangan Longchen. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada kedua putra angkatmu? Mengenai Istana Dewa Bela diri, apakah menurutmu mayat bisa memasuki Istana Dewa Bela diri? Kata Kepala Aula Neter Misterius. Bagaimana denganmu? Kepala Balai Iblis Gila tersenyum. Aku tahu muridmu lumpuh hari ini. Lu Jin dan Li Chong adalah pelakunya. Longchen bahkan tidak tahu apa itu rumput abadi pengembalian mimpi. Master Aula Neter Misterius berkata, aku tidak bisa menelan ini. Apapun yang terjadi, dialah yang menaruh rumput abadi pengembalian mimpi di tubuh Jiliusen. Lalu mengapa kau tidak pergi mencari Lu Chun Qiu? Dia seharusnya lebih membenci Longchen, kata Kepala Balai Iblis Gila dengan hati-hati. Lu Chun Qiu tidak bisa. Dia punya dendam dengan Longchen. Dia pasti akan menjadi sasaran. Jadi, aku datang untuk mencarimu. Mari kita lakukan bersama. Bersama. Kepala Balai Iblis Gila ragu-ragu. Jika mereka bekerja sama, dia tidak perlu khawatir tentang Master Aula Neter Misterius yang memanfaatkannya. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, Longchen ini terlalu sombong. Dia telah menyinggung begitu banyak orang. Dia menyinggung setengah dari lima istana, tetapi dia masih berani meninggalkan istana Kaisar Bella Diri Sejati. Baiklah, aku akan pergi dan mencobanya. 1298 Setelah Longchen meninggalkan istana Kaisar Bella Diri Sejati, Master Kuil Xuan Ming dan Master Kuil Iblis Gila bersekongkol satu sama lain. Di suatu tempat di bintang kekaisaran, seorang gadis muda bergaun putih perlahan-lahan muncul dari kolam dalam di bawah air terjun besar yang runtuh. Baik dari segi fitur wajah maupun bentuk tubuhnya, dia tetap terlihat sama. Namun, mata Feng Zilin sedikit merah dan dia memiliki senyum gembira di wajahnya. Senyum jahat itu hanya menyianyiakan kecantikannya. Itu benar-benar jelek. Jika Feng Zilin sendiri, dia akan bersikap dingin dan sombong. Dia tidak akan menunjukkan senyum yang jelek seperti itu. Orang ini tampak seperti bukan dirinya sendiri lagi. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Akhirnya aku bangkit kembali. Aku bangkit kembali. Feng Zilin sangat gembira. Dia melompat-lompat di hutan, merasakan sensasi memiliki tubuh. Itu adalah rasa realitas yang luar biasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya dan bahkan menjadi sedikit gila. Aku kembali. Akhirnya aku kembali. Istana Dewa bela diri. Haha, kamu tidak menyangka aku masih hidup. Aku selamat dan kembali. Setelah sekian lama tergila-gila, kegembiraan itu akhirnya berlalu. Feng Zilin mulai memeriksa tubuhnya. Mungkin dia cantik saat masih muda, tetapi dia jelas tidak secantik ini. Kulitnya yang putih dan lembut membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Hal terakhir yang diingatnya adalah kulitnya yang tua dan keriput. Saya benar-benar membuat keputusan yang tepat saat itu. Ketika dia memeriksa dadanya, ekspresinya berubah. Ada dua kata berwarna merah darah terukir di dua gumpalan daging yang paling lembut. Dengan fisik Feng Zilin, dia pasti bisa pulih dengan mudah saat itu tanpa meninggalkan bekas luka. Namun, dia memilih untuk tidak menghapusnya untuk memperingatkan dirinya sendiri atau karena alasan lain. Ketika dia melihat dua kata berwarna merah darah, mata Feng Zilin menjadi sangat suram. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Matanya menunjukkan cahaya haus darah. Bocah itu, he he. Sepertinya dia datang untuk mempermalukan tubuhku. Kau sungguh orang yang menyedihkan. Karena aku telah menguasai tubuhmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Berpikir ke sana, dia tersenyum sinis dan berdiri. Pada saat ini, ekspresinya menjadi tenang lagi. Dia berpura-pura menjadi Feng Zilin dan berjalan menuju ke arah Istana Dewa Angin. Tak lama kemudian, dia mendengar berita bahwa Long Chen telah meninggalkan Istana Raja dari mata-mata Istana Dewa Angin. Istana Dewa Angin dan Istana Naga Jahat saling bermusuhan. Tentu saja, ada orang yang memantau pergerakan Istana Naga Jahat setiap saat. Oleh karena itu, Feng Zilin menerima berita tersebut dengan relatif cepat. Karena kau sudah pergi, maka surga benar-benar membantuku. Dia tersenyum, senyumnya tak tertandingi cemerlangnya. Zilin, Feng Ruoyan menatapnya dengan cemas dan berkata, kau ingin membunuhnya. Bukankah kau kalah darinya di peringkat naga tersembunyi? Kau jelas bukan tandingannya. Kurasa. Apa yang kau lihat? Minggir. Feng Zilin berteriak dengan marah dan pergi. Feng Ruoyan ditegur dan menatap kosong ke arah sosoknya yang pergi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak kapan Feng Zilin menjadi tidak sopan? Meskipun dia telah menjadi Kepala Istana Dewa Angin, dia masih sangat berterima kasih kepadanya di masa lalu. Longchen yang tidak sadar baru saja mulai bergegas menuju kota kekacauan Bintang Sembilan belum lama ini. Pertama, dia harus pergi ke wilayah Kekaisaran Barat dan meninggalkan wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati di perbatasan wilayah Kekaisaran Barat dan menuju ke kota Kekacauan Bintang Sembilan. Sangat mudah untuk pergi ke wilayah Kekaisaran Barat dari sini. Dengan formasi teleportasi kosmos, dia bisa sampai di sana dalam beberapa hari. Dari Istana Kekaisaran Barat di wilayah Kekaisaran Barat hingga perbatasan wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, ada juga formasi teleportasi kosmos. Tidak butuh banyak waktu untuk pergi kemanapun. Longchen memiliki tanda bukti bahwa dia adalah murid Istana Kekaisaran Beladiri Sejati dan bahkan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia adalah penguasa Istana Naga Jahat. Oleh karena itu, semuanya berjalan lancar. Kemanapun dia pergi, siapapun yang diperiksa akan sangat menghormati Longchen. Sudah beberapa hari kemudian ketika dia keluar dari formasi teleportasi kosmos Istana Kekaisaran Barat. Longchen menemukan formasi teleportasi daerah desolate di Istana Kekaisaran Barat. Itu adalah formasi teleportasi terdekat di Barat. Banyak orang pergi dari daerah desolate ke kota Kekacauan Bintang Sembilan secara berkelompok. Di masa depan, jika Longchen ingin pergi ke daerah Kekaisaran Terpencil dan daerah Kekaisaran Roh Pedang, dia harus melalui tempat ini. Tentu saja, ini bukan satu-satunya cara. Saat itu, ras iblis yang pergi ke wilayah Kerajaan 10.000 dapat kembali ke wilayah Kekaisaran yang sunyi dari Istana Neterward. Adapun dunia iblis yin tertinggi, ia berada di jalur menuju wilayah Kekaisaran Utara. Setelah menemukan formasi teleportasi kosmos di daerah Terpencil, Longchen melangkah ke sana tanpa ragu-ragu. Butuh waktu sekitar tiga hari baginya untuk mencapai sisi paling barat dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Bagian utara ditutupi salju, sedangkan bagian barat berupa tanah tandus. Itulah sebabnya daerah Terpencil itu terkenal. Karena daerah Terpencil dekat dengan kota Kekacauan Bintang 9, ada banyak orang yang datang dan pergi sepanjang tahun. Daerah itu jauh lebih kuat daripada tempat seperti Istana Neterward. Misalnya, ada banyak seniman Bela Diri seperti Longchen di alam Bela Diri ilahi tingkat kelima di daerah Terpencil. Longchen adalah salah satu dari banyak seniman Bela Diri yang bersiap untuk pergi ke kota Kekacauan Bintang 9, jadi dia tidak menonjol. Anak muda suka mengambil risiko, sedangkan orang tua suka bertahan. Kota Kekacauan Bintang 9 mengumpulkan semua pahlawan di dunia. Para ahli dari tiga wilayah dan sembilan alam datang ke sini untuk membangun pasukan mereka sendiri. Terjadi pertempuran tanpa akhir sepanjang tahun. Itu adalah tempat pelatihan yang sesungguhnya. Banyak anak muda yang bersemangat dengan kehidupan yang penuh gairah di sana. Misalnya, banyak murid terkenal dari Istana Kekaisaran Bela Diri sejati telah berlatih di Kota Kekacauan Bintang 9. Ada banyak rute dari daerah terpencil ke Kota Kekacauan Bintang 9. Secara umum, selama seseorang tidak mengalami turbulensi bintang pecah, tidak akan menjadi masalah untuk pergi ke Kota Kekacauan Bintang 9. Bagaimanapun, Kota Kekacauan Bintang 9 sangat besar. Di wilayah Bintang Rusak, mudah untuk sampai ke sana. Tujuan Longchen adalah Kota Kekacauan Bintang 9. Dia tidak tinggal lama. Setelah meninggalkan Kota Desolate, dia mempercepat langkahnya dan menuju ke arah wilayah Bintang Rusak. Akhirnya aku keluar dari Istana Kekaisaran. Sudah lama sekali aku tidak melihat dunia luar. Longchen menghela nafas. Istana Kekaisaran adalah dunia yang sangat tertutup. Secara umum, tempat itu agak menyedihkan. Sulit bagi Longchen untuk tinggal. Jangan bicara omong kosong. Cepatlah ke Kota Kekacauan Bintang 9. Kiten gelisah seperti semut di wajan panas. Longchen tampak santai. Namun, saat dia hendak bergerak, dua orang kuat tiba-tiba turun ke Savage City di belakangnya. Savage City adalah satu-satunya kota yang menjulang tinggi di Savage yang tak berujung. Ketika Longchen menoleh untuk melihat, dia bisa melihat kota besar di langit. Oh tidak. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya Longchen, dia tidak menyangka orang-orang dari Istana Kekaisaran akan mengejarnya ke sini. Kedua orang kuat itu memiliki indera ilahi sejauh seratus ribu mil. Mereka berada di level Han Yun Sing. Longchen menduga bahwa mereka pasti mengejarnya. Longchen bisa merasakan kebencian dan kecemasan mereka. Longchen sangat mengenal kedua aura ini. Salah satunya adalah Master Aula Dunia Bawah Misterius dengan kekuatan Dunia Bawah Misterius. Sedangkan pria di sampingnya, itu adalah kekuatan Sutra Hati Setan Gila. Tidak diragukan lagi, dia adalah Master Aula Setan Gila. Kedua Hallmaster itu membenci Longchen. Mereka malah mengejarnya. Longchen tidak menyangka mereka akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu bahkan dengan status mereka. Mereka benar-benar mengejarnya secara pribadi. Itu terlalu tidak tahu malu. Sekarang Han Yun-Sing dan Namong Lai tidak ada di sisinya, jika dia tertangkap oleh mereka, itu pasti akan sangat merepotkan dan dia bahkan mungkin mati. Pada saat ini, dia mungkin harus berkorban lebih dari tiga kali untuk bersaing dengan kedua orang kecil ini. Tak peduli apa, di wilayah Kekaisaran Barat, hanya kepala istana dari Istana Kekaisaran Barat yang lebih kuat dari kedua kepala Aula ini. Ahli di puncak alam bela diri ilahi, level yang sama dengan Double Chi, yang juga merupakan level linki. Longchen segera menggunakan teknik nafas ilahi untuk mencegah mereka menemukannya. Namun, Longchen tahu bahwa pada saat kedatangannya, mereka pasti sudah mengetahui posisinya. Lagi pula, jaraknya kurang dari 10 mil dari sini ke Barbaric City. Bagi kedua ahli ini, mereka hanya butuh sedikit waktu untuk sampai pada titik itu. Setelah itu, Longchen awalnya ingin menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Namun, ia segera menyerah pada ide itu. Teknik melarikan diri dari darah akan menghabiskan semua energi ilahi dalam tubuhnya. Meskipun ia akan mampu melampaui mereka berdua untuk sesaat, apa gunanya itu. Jika dia ingin memulihkan roh ilahinya dan melanjutkan perjalanannya, dia harus menggunakan pembalikan waktu. Namun, dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Jika dia menyianyiakannya sekarang, akan lebih merepotkan jika dia tidak memiliki barang penyelamat hidup. Lebih baik mempertahankan kesempatan pembalikan waktu. Longchen hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sedikit ceroboh. Jika dia menggunakan teknik nafas ilahi sepanjang waktu, pihak lain tidak akan melihatnya saat itu juga. Dalam hal itu, bahkan jika mereka berada seratus mil jauhnya, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Tidak ada cara lain. Longchen hanya menunggu mereka di tempat. Dia telah melihat semua jenis badai, jadi saat ini, dia masih sangat tenang. Dalam sekejap, Hallmaster Suan Ming dan Matt Demon Hallmaster sudah berada di depannya. Mereka mengelilinginya dari depan dan belakang, mencegah Longchen melarikan diri. Longchen mengerti bahwa bahkan jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah tadi, mereka masih bisa mengejar dan menemukan posisinya. Menjaga kesempatan pembalikan waktu seperti memiliki kehidupan ekstra. Akhirnya, seperti yang diharapkan, mereka menangkap Longchen. Hallmaster Suan Ming dan Matt Demon Hallmaster tertawa. Hallmaster Suan Ming berkata dengan nada sarkastis, Longchen, Longchen, kau sangat pintar. Aku tidak menyangka kau begitu sombong. Apa kau akan pergi ke Nine Star Chaos City? Kau telah menyinggung banyak orang di istana Kekaisaran, namun kau masih berani pergi sendiri. Jika Lucun Kiu tidak datang untuk membunuhmu, kami yang akan datang untuk membunuhmu. 1299 Longchen menyipitkan matanya. Keduanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Ini adalah aura puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Tanpa giyok suci revolving jiwa, Longchen hanya akan memiliki satu akhir saat menghadapi ahli super seperti itu, dan itu adalah kematian. Kucing kecil, apa yang harus kita lakukan? Longchen tampak tenang, tetapi dia sudah sedikit bingung, karena dia bisa merasakan ketakutan akan kematian dari kedua orang ini. Anak kucing itu gemetar dan berkata, bagaimana aku tahu? Bukankah biasanya kamu sangat kuat? Kamu berurusan dengan mereka sesuai keinginanmu. Lagi pula, aku tidak bisa melakukannya. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Terkadang, tidak perlu berkelahi. Longchen berpikir bahwa karena berkelahi adalah lelucon, setidaknya dia bisa menakuti mereka. Tentu saja, ini bukan karena Longchen lemah. Dia baru berusia 20-an, dan sudah bertentangan dengan tatanan alam untuk mencapai level ini di usia ini. Master Kuil Xuanming telah berkultifasi lebih dari 6.000 tahun dan merupakan seorang antik sejati. Namun Longchen hanya berkultifasi selama beberapa tahun. Jika dia dapat dengan mudah membunuh mereka berdua saat ini, itu tidak akan lagi digambarkan sebagai monster. Longchen cukup puas dengan kekuatannya saat ini. Kalian berdua benar-benar pandai bercanda. Kalian benar-benar punya nyali untuk membunuhku. Longchen sama sekali tidak peduli. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan, jadi dia hanya bisa menggunakan taktik psikologis. Kita tidak punya nyali. Karena kita sudah berhasil mengejar, kita pasti punya nyali. Saudara Li, malam yang panjang penuh dengan masalah. Siapa yang akan mengambil langkah pertama? Tanya Kepala Kuil Xuanming. Lakukan saja. Aku akan menjebaknya, kata Kepala Kuil Xuanming. Longchen menyipitkan matanya dan berkata, Kupikir siapapun yang bisa menjadi kepala istana setidaknya punya otak. Aku tidak menyangka kau akan dibutakan oleh kebencian, terutama kau, Kepala Istana Xuanming. Kesialan muridmu Jiliuhua disebabkan oleh Kepala Istana Iblis Gilalichong. Alih-alih mencari masalah dengannya, kau malah mencari masalah denganku. Ini bukan berarti kau membalas dendam untuk muridmu, tetapi kau melakukan sesuatu yang bodoh. Kurasa jika Jiliuhua tahu tentang ini, dia mungkin akan muntah darah. Sangat jarang guru bodoh seperti itu bisa menjadi Kepala Istana Xuanming. Apa katamu? Tatapan mata Kepala Kuil Xuanming berubah dingin. Sejujurnya, dia juga tahu bahwa itu adalah perbuatan Lu Jin dan Lichong. Dia harus berurusan dengan mereka berdua. Dia adalah orang yang pendendam, tetapi Long Chen juga bersalah, jadi dia ingin memulai dengan Long Chen terlebih dahulu dan kemudian dengan Lu Jin dan Lichong. Jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Malam yang panjang penuh dengan masalah, kata Master Kuil Xuanming dengan dingin. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bunuh aku. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Lalu mengapa kamu, Master Kuil Iblis Gila, tidak bergerak alih-alih Master Kuil Neter Misterius? Aku pikir kamu takut. Kamu pasti tahu apa yang dikatakan Tetua Tertinggi Pertama Kepadaku hari itu, kan? Berbicara tentang Tetua Tertinggi Pertama, keduanya tercengang. Kepala Kuil Xuanming kemudian teringat bahwa Kepala Kuil Iblis Gila terus memintanya untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Mungkinkah ada masalah? Awalnya, mereka mengira bahwa pendukung Long Chen hanyalah Han Yun Sing dan Namong Lai. Berbicara tentang Tetua Tertinggi Pertama, mereka sepertinya ingat bahwa penguasa sejati 3000 istana tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan Long Chen. Jika itu adalah Tetua Tertinggi Pertama, mereka pasti memikirkannya. Kamu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kau mengerti ini? Mengapa pecandu bela diri dan pemabuk melindungiku dengan sangat putus asa? Mengapa Tetua Tertinggi Pertama tidak ragu untuk menekan Tetua Tertinggi Kedua untukku? Kau bahkan tidak dapat memahami pertanyaan yang begitu sederhana, dan kau masih tinggal di istana 3000 begitu lama. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Dengan statusku, jika aku tidak harus melalui prosedur, aku akan memasuki istana Dewa Bela Diri sejak lama. Aku masih perlu tinggal di 3000 istana untuk sementara waktu. Long Chen sedang membujuk mereka untuk menjadi seperti leluhur Luan dan leluhur Tian di dunia Iblis Yin Tertinggi, menciptakan latar belakang bagi dirinya sendiri untuk menekan keduanya. Sebenarnya, dia sangat gugup. Jika dia membocorkan rahasianya, dia mungkin akan tamat. Dia sangat mengagumkan di pertarungan peringkat naga tersembunyi, tetapi tidak di sini. Master Aula Dunia Bawah Misterius dan Master Aula Setan gila benar-benar ragu saat ini. Jika mereka bergerak saat mereka tiba, Long Chen mungkin sudah mati. Namun, sekarang setelah Long Chen membujuk mereka, mereka saling memandang dengan ketakutan di hati mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi Master Aula Dunia Bawah Misterius. Ia sebenarnya adalah orang yang sangat pendendam. Ji Liu Zai adalah murid yang telah ia bina dengan susah payah melalui kerja keras ribuan orang. Ia tidak menyangka Ji Liu Zai akan tamat begitu saja. Hanya dalam satu hari, kekuatannya telah turun satu lapis. Pada saat ini, Ji Liu Zai menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, demi Long Chen, mereka benar-benar menyinggung penguasa terbesar dari 3.000 istana. Semua ini tampaknya tidak sepadan. Master Aula Dunia Bawah Misterius adalah penggagas rencana ini, namun pada kenyataannya, kebencian Master Aula Iblis Gila terhadap Long Chen bahkan lebih besar. Jangan tertipu olehnya. Kita sudah ada di sini. Jika kita membiarkannya kembali dan memasuki istana Dewa Beladiri, dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kita berdua akan lebih tamat. Kepala Balai Iblis Gila meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya sedingin es. Benar sekali. Memangnya kenapa kalau ada tetua tertinggi pertama yang mendukungmu? Kami berdua bisa membunuhmu di sini tanpa diketahui siapapun. Master Aula Dunia Bawah Misterius melangkah dua langkah lebih dekat ke Long Chen, dan sebuah kekuatan menekan Long Chen. Hem, Long Chen sudah menjelaskannya dengan jelas, jadi tidak perlu banyak bicara. Meskipun dia cemas, dia tetap tenang. Pada saat ini, dia menampilkan penampilan yang sempurna. Dia berkata tanpa peduli, jika kalian berdua benar-benar punya nyali, silakan saja dan lakukan gerakan. Aku akan menunggumu. Haha, aku tidak menyangka kamu masih begitu naif di usia ini. Bisakah kamu memahami kekuatan tetua tertinggi pertama? Semakin berani seseorang, semakin takut pula pihak lainnya. Dalam aspek ini, Long Chen cukup berpengalaman. Memang, kedua ahli ini kembali merasa takut pada Long Chen. Bukan karena mereka takut. Sebaliknya, dalam hati mereka, mereka merasa kagum pada tetua tertinggi pertama. Tepat saat mereka ragu-ragu dan Long Chen mengira dia akan berhasil, ahli super lainnya tiba-tiba-tiba di Savage City. Badai yang merusak melanda seluruh Savage City. Seketika, bangunan runtuh, dan banyak orang berteriak saat mereka melarikan diri, sangat terkejut. Dengan keributan sebesar itu, ahli mana yang tiba di Savage City. Hanya butuh beberapa saat bagi ahli badai untuk melakukan perjalanan dari Savage Desolation City ke lokasi Long Chen. Tak lama kemudian, seorang wanita bergaun panjang muncul di hadapan Long Chen. Kulitnya putih dan halus, dan penampilannya agak menggoda. Namun, ekspresi dan matanya tampak menyeramkan. Feng Zilin. Kali ini, Long Chen benar-benar tercengang. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit sombong. Dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar akan mengejarnya dan ingin membunuhnya. Dia telah berhasil menekan Xuan Ming dan pemimpin kuil iblis gila, tetapi dia tidak menyangka Feng Zilin akan datang. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Long Chen adalah penampilan Feng Zilin saat ini. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Hanya dengan melihat mata Feng Zilin, dia bisa mengerti bahwa orang yang menempati tubuhnya jelas bukan dia. Dengan sapuan teknik penglihatan roh, dia samar-samar dapat melihat bahwa kesadaran dan jiwa Feng Zilin hanyalah sebagian kecil dari seluruh jiwa bela diri dewa. Long Chen tiba-tiba merasa lega. Wanita itu tampaknya belum sepenuhnya mati. Namun, pihak lain telah menduduki tubuhnya. Setelah mendudukinya, kekuatannya meningkat tanpa henti. Bahkan saat ini, dia telah mencapai tingkat kesembilan alam bela diri dewa. Tampaknya kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan dua pemimpin kuil super. Terutama, di matanya, jelas ada niat membunuh. Memikirkan Feng Zilin, Long Chen tidak dapat menahan perasaan sedih. Dengan situasinya saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencernanya sepenuhnya. Pada saat itu, tidak akan ada orang seperti itu di dunia. Dendam itu dapat dianggap telah diselesaikan sepenuhnya. Namun, apakah hal itu benar-benar telah diputuskan? Tak peduli apapun, Long Chen merasa masih ada simpul di hatinya, simpul yang mati. Banyak pikiran berkelebat di benaknya. Pada saat ini, Feng Zilin menatap Long Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dengan nada yang sama sekali berbeda dari Feng Zilin, dia berkata dengan dingin, kamu adalah Long Chen. Aku tidak menyangka akan ada orang yang mengepungmu. Sepertinya tidak peduli apapun, kamu harus meninggalkan hidupmu di sini hari ini. Itu dapat dianggap sebagai pemenuhan salah satu keinginannya. Seolah mendengar hal itu, bagian dari jiwa bela diri dewa milik Feng Zilin bergetar berkali-kali, seolah tengah memprotes tindakan dan perkataannya. Mungkinkah dia tidak ingin Feng Zilin yang baru ini membunuhnya? Long Chen merasa sedikit aneh. Dia mengakui bahwa dia sama sekali tidak memperlakukan wanita ini dengan baik, tetapi sepertinya wanita itu tidak ingin diamati. Xuan Ming dan Kepala Istana Iblis Gila tentu tahu siapa Feng Zilin. Namun, kekuatan Feng Zilin adalah sesuatu yang tidak mereka kenali. Pada saat ini, mereka saling memandang dengan kaget. Kepala Istana Iblis Gila berkata, Kepala Istana Feng, bagaimana ini mungkin? Mengapa itu tidak mungkin? Feng Zilin menatap mereka dengan pandangan menghina, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Biar kukatakan pada kalian, hari ini aku, Feng Zilin, juga seorang pendekar yang setingkat dengan kalian. Master Kuil Xuan Ming dan Master Kuil Setan Gila terkejut. Meskipun mereka tidak mempercayainya, kekuatan roda emas Nirvana di tubuhnya tampaknya tidak palsu. Mereka bertiga mengepung Long Chen, semuanya kedap udara. Kalau begitu, kita bertiga saja yang bermain dengan anak ini, siksa dia sampai mati. Siapa yang akan memulai? Kau tidak bisa membunuhnya sekaligus. Saran, Feng Zilin. Kedua Master Kuil tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Feng Zilin, tetapi menurut sarannya. Long Chen ini ada hubungannya dengan Tetua Agung-Agung, Kepala Kuil Xuan Ming ragu-ragu. Berbicara sampai di sini, Feng Zilin tiba-tiba bergerak. Kekuatan dunia badai mengembun di tangannya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah bimbingan kekuatan dunia, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Dalam sekejap, kekuatan dunia mengembun menjadi telapak tangan besar, menamparkan ke arah Long Chen. Setelah menjadi lebih kuat, bahkan serangan yang paling sederhana pun memiliki kekuatan serangan berlipat ganda. Tatapan mata Long Chen dingin. Scarlet Blood Sky Desolation muncul di tangannya. Dia menggunakan lapisan ke-6 Kitab Suci Sembilan Naga, yang nyaris tidak bisa menahan tamparan Feng Zilin. Namun, kekuatan tamparan itu menyebabkan Qi dan darahnya bergolak. Dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Gerakan ini, Long Chen menggertakkan giginya dan menahannya. Dia tahu bahwa mereka bertiga pasti akan membunuhnya jika diprovokasi Feng Zilin. 1300 Master Kuil Xuan Ming juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena Long Chen telah dipukuli, tetua tertinggi pasti akan meminta pertanggung jawabannya. Dia tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia mungkin sebaiknya membunuh Long Chen secara langsung untuk menghindari masalah. Kekuatan dunia bawah tanah yang misterius. Master Kuil Xuan Ming menggunakan teknik cakar dan meninggalkan lima alur berdarah yang dalam di tubuh Long Chen. Luka Long Chen menjadi lebih serius, tetapi apapun yang terjadi, matanya masih dingin, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak bersuara. Pemuda tegap itu membuat dua kepala Kuil diam-diam mengaguminya. Sekarang giliranku. Master Kuil Iblis gila menjilati lidahnya yang jelek, menatap Long Chen, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin bermain, mari kita bersenang-senang. Aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Dia bahkan lebih gila dari dua jurus sebelumnya. Jurus pertamanya adalah jurus yang termasuk dalam level ke-9 alam bela diri ilahi. Didahinya terdapat roda emas ngirwana milik seorang pendekar di level ke-9 alam bela diri ilahi. Saat itu, Li Suanji dapat menggunakan jarum penghancur jiwa untuk menghancurkan kehampaan. Hanya ketika kekuatan mencapai puncaknya, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan. Merobek. Master Kuil Iblis gila menebas dengan telapak tangannya, dan retakan ruang hitam menyebar dari posisinya ke Long Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan semacam ini tidak dapat dilawan sama sekali, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan kecepatan. Meskipun Long Chen cepat, dia tidak dapat dibandingkan dengan ketiga ahli top ini. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menghindar, tetapi dia hanya bisa menghindar sedikit. Retakan ruang itu merobek retakan sedalam 2 cm di pahanya. Darah menetes, tetapi darahnya tidak mengalir keluar. Setelah serangkaian serangan dari ketiganya, Long Chen terluka parah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan memperlakukan Long Chen seperti badut. Setelah beberapa putaran, Long Chen akan dibunuh oleh mereka. Tentu saja tidak ada gunanya mati di tangan ketiga orang ini. Dia tampak berdarah dingin dan tenang, tetapi sebenarnya dia sedang berpikir dan memikirkan sebuah solusi. Situasi saat ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Ini juga merupakan hasil dari terlalu bergantung pada Han Yun Sing dan Nangong Lai. Long Chen mulai memahami bahwa jika bukan karena mereka dalam pertempuran sebelumnya, dia, Long Chen, tidak akan menjadi apa-apa. Sekarang giliran Feng Zilin lagi. Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakannya terhenti sejenak. Itu karena masih ada sebagian dari kehendak Feng Zilin dalam jiwa bela diri dewa miliknya yang memengaruhinya. Dasar hina. Dia bahkan tidak menganggapmu serius. Menurutmu, apakah pria hina seperti itu pantas kau hentikan? Feng Zilin mengumpat. Setelah menguasai tubuhnya kembali, dia menatap Long Chen dengan kebencian yang lebih dalam dan mengumpat, pria tak berperasaan seperti mu pantas mati. Kemudian, dia menyerang Long Chen dengan ganas. Dia berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri dewa. Dia akan mengalami kesengsaraan ilahi, sama seperti Nangong Lai dan yang lainnya. Pada saat itu, Long Chen bahkan lebih terluka. Akan tetapi, bagi dia yang telah mengalami tiga kesengsaraan ilahi kecil, dia masih dapat menanggung luka-luka ini. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut, Long Chen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia memandang Feng Zilin dengan jijik dan berkata, dasar orang tua, kau sudah mati. Kau telah mengambil alih tubuh orang lain, dan kau masih punya hak untuk mengkritikku. Tidakkah kau pikir kau munafik? Ku rasa alasan sebenarnya kau ingin membunuhku bukanlah untuk membantunya. Ketika dia mengatakan itu, kedua pemimpin Kuil Suan Ming mengerti. Mereka telah melihat banyak hal, dan sekarang mereka mengerti bahwa Feng Zilin dapat bangkit dalam waktu yang singkat. Ternyata dia telah melalui dao penggabungan jiwa, dan jiwa bela diri dewa lainnya telah menyatu ke dalam tubuhnya. Kenapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa? Feng Zilin memarahi ketika dia melihat ekspresi aneh mereka. Awalnya, mereka tidak tahu identitas asli Feng Zilin, dan mereka tidak ingin bergandengan tangan dengannya. Namun, sekarang sudah terlambat. Mereka sudah berada di perahu yang sama. Pemimpin Kuil Suan Ming menyerang. Pemimpin Kuil Setan Gila menyerang lagi. Setelah dua ronde, Long Chen sudah dipenuhi luka dan memar, tetapi dia masih tidak bersuara. Setiap kali lawannya menyerang, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka bertiga dengan cepat memahami masalahnya. Alam Long Chen benar-benar rumit. Kemampuan pemulihannya sangat kuat, tetapi dia tampaknya tidak memiliki tubuh emas tertinggi. Jika dia memiliki tubuh emas tertinggi, dia tidak akan pulih begitu lambat. Mungkinkah dia belum mencapai tingkat ke-6 Alam Bela Diri Dewa? Kalau dipikir-pikir lagi, Long Chen sedang melawan kehendak langit dan bumi, dan itu juga kekuatan aneh yang sedang melawan kekuatan dunia. Hanya Feng Zilin yang tahu bahwa itu adalah kekuatan Nirvana. Jika Alam Bela Diri Dewa tingkat ke-5 benar-benar dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu, itu akan sangat bertentangan dengan tatanan alam. Menyiksa Long Chen seperti ini membuat Feng Zilin merasa sangat nyaman. Setelah beberapa putaran, dia melihat Long Chen penuh luka dan memar, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Feng Zilin sangat marah. Dia membenci tatapan mata Long Chen yang tidak mau mengalah. Tatapan mata yang meremehkan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sudah waktunya. Hari ini, aku akan membalas dendam padanya. Saat kau meninggal, dia bisa pergi dengan tenang. Pada saat terakhir, Feng Zilin tertawa terbahak-bahak. Dia bergegas menuju Long Chen. Dengan kekuatannya di tingkat ke-9 alam bela diri dewa, dia tiba di depan Long Chen dalam sekejap. Pada saat itu, krisis kematian begitu dekat dengan Long Chen. Hanya dengan menggunakan blood escaping art, dia bisa menahan serangan ini. Namun, jika dia menggunakan blood escaping art, mereka pasti bisa mengejarnya. Saat itu, dia pasti sudah mati. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Long Chen menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar ia meningkatkan kekuatannya, akan tetap ada orang yang lebih kuat darinya yang menghalangi jalannya. Mungkinkah ia harus mencapai puncak yang sebenarnya? Dan dimanakah puncak ini? Dia bingung. Pada saat ini, bayangan kematian menyelimuti di depannya. Long Chen menggunakan semua kekuatannya, mengabaikan luka-lukanya, untuk menggunakan jari waktu ekstrim. Memang, jari ekstrim waktu sangat kuat. Bahkan dapat mendistorsi waktu. Feng Zilin juga terpengaruh. Dia sedikit terguncang dan ekspresinya berubah. Namun, dalam sekejap mata, badai itu melanda dan dia bergerak maju lagi. Sudah berakhir. Yang lain tertawa. Long Chen telah menggunakan semua triknya. Dia hanya bisa menggunakan pengorbanan darah. Namun, sampai saat hidup dan mati, Long Chen tidak akan menggunakan pengorbanan darah. Karena harga pengorbanan darah terlalu tinggi. Pada saat Long Chen hendak menggunakan blood sacrifice, Feng Zilin menghentikan tangannya. Dia menatap mata Long Chen. Badai yang mengerikan menyapu tubuhnya dan langsung menerbangkan Long Chen. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak. Long Chen dapat melihat segalanya dengan teknik mata rohnya. Itulah kemauan yang benar-benar milik Feng Zilin. Ketika Long Chen berada di ambang hidup dan mati, entah mengapa, dia meledak dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Awalnya dia akan mati, tetapi pada saat ini, dia benar-benar bangkit dari kematian. Hanya dengan kemauan yang sangat lemah itu, dia seperti seutas tali dan berhasil mengambil alih tubuh yang awalnya miliknya. Ketika dia menggunakan mata aslinya untuk melihat Long Chen yang terluka, mata Feng Zilin memerah. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Pada saat ini, kepalanya terasa panas. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan mungkin adalah nyawa Long Chen. Dia benar-benar ingin membunuh Long Chen secara pribadi, tetapi dia gagal. Namun, dia memiliki obsesi di dalam hatinya. Selain dia, tidak ada yang bisa membunuh Long Chen, terutama wanita yang baru saja mengambil alih tubuhnya ini. Feng Zilin berbalik dan dalam keadaan panik, dia tiba-tiba menyerang ketua Aula Xuan Ming dan ketua Aula Setan Gila yang belum bereaksi. Formasi angin kencang mengguncang dunia. Di bawah kendali tangannya, formasi hijau besar muncul entah dari mana. Formasi itu berdiameter lebih dari seribu meter. Dalam formasi besar ini, badai dahsyat menyapu. Ini adalah badai hijau yang membawa kekuatan Storm World yang tak ada habisnya. Serangan dahsyat ini langsung menyapu kedua pemimpin Aula ke tempat yang tidak diketahui. Untungnya, mereka berdua tidak berdiri di kota barbar. Kalau tidak, seluruh kota barbar akan hancur oleh formasi badai pengguncang dunia milik Feng Zilin. Itu pasti akan menyebabkan banyak nyawa melayang. Dalam hati Feng Zilin, dia sudah menjadi orang yang akan segera meninggal. Semua orang akan memikirkan banyak hal sebelum mereka meninggal. Sama seperti dia yang tidak ingin lagi membunuh Long Chen. Karena dia mengerti bahwa meskipun dia bisa membunuhnya, lalu kenapa? Apakah dia benar-benar bisa melampiaskan kebenciannya? Apakah dia benar-benar bisa hidup bebas? Bukan saja dia tidak akan membunuhnya, dia juga harus menyelamatkannya. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membunuh Long Chen. Itulah yang terlintas dalam pikirannya saat ini. Setelah kedua pemimpin Aula itu terlempar jauh, dia segera berbalik dan langsung memeluk Long Chen. Pada saat itu, angin kencang bergejolak. Long Chen merasa bahwa dia sedang diteleportasi. Kecepatannya terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga luka-luka di tubuh Long Chen menjadi lebih serius. Dia masih belum bereaksi terhadap semua ini. Dia tidak tahu berapa lama proses ini berlangsung, tetapi dia tahu bahwa Feng Zilin ingin membawanya keluar dari jangkauan indera kedewaan kedua ketua Aula. Dia juga tahu bahwa saat ini, Feng Zilin pasti sedang menderita serangan dan melahap jiwa di tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menekan jiwanya. Dia tidak akan hidup lama. Mengapa dia menyelamatkannya? Long Chen tidak bisa mengerti. Bukankah dia baru saja ingin membunuhnya? Seperti yang diharapkan, hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar lautan. Long Chen menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahaminya. Dengan sangat cepat, mereka tampaknya telah melewati seratus ribu mil. Namun dia tetap tidak berhenti. Dia harus tetap bertahan dengan sekuat tenaga. Jangan khawatir. Aku punya teknik rahasia yang bisa membuat kesadaran jiwa mereka tidak bisa menemukanku. Long Chen menelan ametis esens jade pelet saat ia berjuang. Lukanya tidak begitu serius, jadi ia berangsur pulih. Oke, dia mendengus, lalu menghentikan kecepatannya yang luar biasa. Long Chen menemukan dirinya di Broken Starfield. Dia telah membawanya untuk berteleportasi sejauh itu dalam waktu yang singkat. Selamat tinggal. Feng Zilin menggertakkan giginya, air matanya berlinang. Dia tidak ingin meninggalkan dunia ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Serangan wanita di tubuhnya hampir menghancurkan pertahanannya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya tidak bisa keluar. Dia ingin bertahan sebentar, tetapi dia tidak bisa. Jika dia bertahan lebih lama, wanita itu akan keluar dan membunuh Long Chen sekali lagi. Lari. Setelah mengatakan itu, dia ingin berbalik dan pergi. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerbu ke depan, memutar tubuhnya, dan menamparkan wajahnya untuk membangunkannya. Kemudian, dia menatap matanya yang keruh dan berkata, lihat mataku. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.